Pendekar Pemanah Jelit 2 Bab 3 7 Orang Luar Biasa Kapan besok paginya Pausia bangun dari tidurnya, Yen Liyah sudah tidak ada di kamarnya, pemuda itu telah pergi siapkan kuda mereka dan sudah pesan jongos menyediakan barang makanan. Diam-diam Nyonya ini jadi sangat bersyukur, ia menemui orang satu kuncu, laki-laki sejati. Oleh karena itu semakin kurang penjagaan dirinya. Barang hidangan itu terdiri dari masakan ayam, daging asin, ikan dan bubur yang semuanya harum, sedap dan lezat. Akan tetapi mendahar ini, hatinya Pausia kurang tenang. Ia ada dari satu keluarga sederhana, dan biasanya, dedaharannya setiap hari adalah sayur dan ikan asin, baru di hari raya atau tahun baru ia dapat hidangan istimewa. Tak lama sehabisnya dahar, jongos datang menyerahkan satu bungkusan. Itu waktu, Yen Liyah sudah keluar dari kamar. Apakah itu tanya si Nyonya? Inilah barang yang tadi pagi Chuan belikan untuk Nyonya, ialah pakaian baru, jawab jongos itu. Chuan pesan supaya Nyonya suka salin pakaian. Sekyok buka bungkusan itu yang membuat dia melengak. Ia tampak seperangkat pakaian baru warna putih, berikut sepatu dan kaos kaki putih juga, yang lainnya ada pakaian dalam, baju pendek, sapu tangan dan handuk. Dia seorang pria, kira bagaimana ia dapat memikir begini sempurna katanya dalam hati, yang sangat bersyukur. Memang ketika ia keluar dari rumah, pakaiannya tidak karuan, sesudah itu untuk satu malaman ia mesti lari-larian, maka pakaiannya jadi kotor dan pecah di sana-sini. Sekarang setelah tukar pakaian, ia berubah seperti seorang baru. Perjalanan sudah lantas dilanjuti. Sore itu selagi mendekati dusun Kiap Soktin, tiba-tiba mereka mendengar jeritan hebat dari sebelah depan. Pausie kaget sekali, ia putar balik kudanya untuk lari. Bukankah ia baru saja lolos dari bahaya yang menakuti? Jangan takut kata Linye sambil tertawa. Mari kita lihat pemuda ini berlaku tenang, dengan begitu dapat ia menonteramkan sedikit hati sinyonya kawan seperjalanannya itu. Mereka maju terus, hingga di sebuah tikungan. Di situ terlihat lima serdadu, dengan menceka golok panjang, lagi pegat seorang lelaki tua yang ada bersama satu anak muda serta satu nona. Dua serdadu lagi memeriksa mengaduk-aduk buntalannya si orang tua, yang uangnya dan lainnya barang mereka pindahkan ke saku mereka sendiri. Tiga serdadu lainnya tengah mengurung si nona yang mereka perlakukan dengan ceriwis. Si nona menangis. Dialah inak tadi menjerit. Lagi-lagi serdadu mengganggu rakyat jelata, kata seyok ketakutan. Mari kita lekas menyingkir. Yen Liyah sebaliknya tersenyum simpul. Satu serdadu segera hampiri dua orang ini yang mereka dapat lihat. Diam ia membentak. Kamu bikin apa? Yen Liyah benar-benar tidak takut, sebaliknya dari angkat kaki, ia justru maju mendekati. Kamu ada bawahan siapa? Ia tanya, membentak. Lekas pergi. Pada waktu itu tentera Song, kalau menghadapi musuh bangsa Kim, tentu mereka kalah dan lari, akan tetapi terhadap rakyat jelata, mereka galak bukan kepalang, malah mereka main merampas dan paksa. Maka itu melihat Yen Liyah cuma berdua dengan satu nyonya manis, mereka anggap inilah untung mereka. Serdadu itu lantas berseru, lalu ia maju mendekati, dituruti empat kawannya. Sekyok takut bukan main, ia mengeluh dalam hatinya. Tapi justru itu, kupingnya mendengar suara menyambar serlalu satu serdadu menjerit dan rubuh, dadanya tertumblaskan sebatang busur. Segera sinyonya lihat di tangan kawannya ada gendawa yang bersinar kuning emas, malah gendawa itu dipakai memanah pula beruntun-runtun, hingga lagi tiga serdadu rubuh seperti rekannya yang pertama. Tinggal serdadu yang kelima, ia ketakutan, dia lalu putar tubuhnya untuk lari merat. Menyaksikan orang lari ngiprit, Yen Liyah tertawa enteng. Ia lantas siapkan pula busurnya. Tepat orang lari kira enam puluh tindak, ia berpaling kepada sinyonya, sambil tertawa, ia berkata, tunggu sampai ia lari lagi tiga tindak, akan aku panah datang leharnya. Selagi pemuda ini berkata, si serdadu lari terus, maka gendawa ditarik, busur meleset mengejar dengan cepat sekali, tidak ada ampun lagi serdadu itu terpanah batang lehernya, ujung panah tembus ke tenggorokannya. Hebat memuji sehyok tanpa terasa. Yen Liyah lompat turun dari kudanya, ia hampiri lima serdadu itu, untuk cabuti anak panahnya dari tubuh mereka. Anak panah mana dikasih masuk ke dalam kantungnya, habis itu ia melompat naik pula ke atas kudanya. Ia tertawa girang sekali. Justru ia hendak ajak Pausie melanjuti perjalanan, dari samping kiri muncul dengan tiba-tiba sepasukan serdadu dengan suara mereka yang berisik. Selaka sehyok menjerit karena kaget dan takut. Yen Liyah cambuk punggung kuda sinyonya selagi. Ia pun kasih lari kudanya dengan begitu kedua ekor kuda segera lari keras. Tangkap berteriak tentera yang di belakang itu apabila mereka melihat mayat-mayat rekannya, lalu sambil terus berteriak-teriak, mereka mengejar. Setelah lari serintasan, Pausie menoleh ke belakang, lantas ia menjadi kaget sekali dan ketakutan. Ia dapatkan sejumlah tentara pengejar lebih dari seribu jiwa, kopiahnya kopiah besi dan bajunya lapis besi juga. Seorang diri, mana bisa Yen Liyah melawan mereka itu walaupun pemuda ini lihai ilmu panahnya. Selaka adalah kudanya sinyonya yu ini. Karena lari terlalu keras, lukanya yang belum sembuh telah pecah pula dan mengeluarkan darah, larinya pun menjadi tambah perlahan. Kerananya ia jadi ketinggalan Yen Liyah. Lagi selintasan, selagi tentera pengejar mendatangi semakin dekat, tiba-tiba Yen Liyah tahan kudanya, akan tunggu kudanya Pausie rendengi ia. Lalu dengan tiba-tiba, tanpa mengucap sepatah kata, ia sambar sinyonya untuk ditarik dan dipindahkan ke kudanya, setelah mana ia kaburkan kudanya itu. Akan tetapi ketika itu sudah terlambat. Karena tadi ia menunda kudanya, Yen Liyah kena dicandak pengejarnya, terutama oleh pengejar yang motong jalan dari samping. Segera ia tidak punya jalan lagi, maju tidak, nyamping pun tidak. Karena itu terpaksa ia tahan kudanya. Pausie takut bukan main, mukanya pucat pasi. Yen Liyah sebaliknya tenang. Satu perwira yang bersenjatakan sebatang golok besar, maju menghampiri. Kau tidak hendak turun dari kudamu untuk manda di belenggu perwira itu menegur, kau hendak tunggu apa lagi? Sebaliknya daripada serahkan diri atau ketakutan, Yen Liyah tertawa gembira. Apakah kamu adalah pengawal pribadi dari Hansin siang ia tanya? Heran perwira itu, hingga ia tercengang. Kau siapa ia membentak? Yen Liyah rogoh sakunya, akan keluarkan sepucuk surat. Apakah kau tidak kenali aku? Dia bertanya. Dia tertawa pula. Nah, kau lihatlah surat ini. Perwira itu melirik kepada satu serdadu di sampingnya. Ia mengedipi mata. Serdadu itu lantas sambuti surat itu untuk dihanturkan kepada pemimpinnya. Kapan perwira itu sudah membaca, mukanya menjadi pucat, dengan tergesa-gesa ia lompat turun dari kudanya untuk memberi hormat. Pae Cid, tidak kenali taijin, dosaku berlaksa kali mati, katanya, Pae Cid mohon diberi ampun. Tidak saja perwira itu membasakan dirinya pae Cid yang artinya bawahan yang rendah, surat itu pun segera ia ancungkan ke atas kepalanya, selaku tanda hormat, dan wajahnya terus menunjukkan ia bergelisah. Yen Liyah sambuti kembali surat itu. Nampaknya tenteramu kurang kenal tata tertip ketenteraan katanya sambil tertawa. Sementara itu, Pae Cid mengawasi kejadian dengan hatinya heran bukan main. Perwira itu menjura dalam. Nanti Pae Cid melakukan pemeriksaan untuk memberi hukuman, ia berkata, suaranya dan sikapnya sangat merendah. Yen Liyah tertawa pula. Kami masih kekurangan seekor kuda, katanya. Perwira itu tuntun kudanya sendiri. Silahkan hujin pakai kudaku ini, pintanya. Ia bicara terhadap Pao Siye. Seyo aheran yang ia dipanggil hujin atau nyonya-nya si anak muda, mukanya menjadi merah. Yen Liyah manggut perlahan ia lantas sambuti kudanya si perwira. Pergi kau sampaikan kepada Han Sing Siang, katanya. Bilang aku ada punya urusan penting dan mesti pulang lantas, dari itu aku tak dapat pamitan lagi. Baik, baik, taijin, Pae Cid mengerti, kata perwira itu tetap dengan sangat hormat. Yen Liyah tidak pedulikan lagi pemimpin pasukan itu, ia pondong Pao Siye untuk dipindahkan ke kuda yang baru, lalu bersama-sama mereka lanjuti perjalanan mereka ke utara. Sesudah jalan beberapa puluh tindak, Seyuk menoleh ke belakang. Untuk herannya ia lihat si perwira dan barisannya masih belum pergi, agaknya mereka itu masih mengasih selamat jalan. Ia berpaling kepada si anak muda, ingin ia menanya, tapi anak muda itu, sambil tertawa mendahulukan dia. Walaupun Han Cucu sendiri yang melihat aku, dia jerih tiga bagian, katanya, maka itu, apapula segala perwira itu. Tanda petik. Jikalau begitu, pastilah gampang untuk kau membalaskan sakit hatiku, kata Pao Siye. Oke, soal itu ada lain, sahut si anak muda. Sekarang ini kita telah ketahuan siapa adanya, pihak tentera tentu telah membuatnya persediaan, apabila kita pergi menuntut balas sekarang juga, tidak melainkan kita bakal gagal, kita pun bisa mendapat celaka. Habis bagaimana si Nyonya tanya pula? Ia tidak mengerti. Yan Lieh berdiam sejenak. Nyonya, dapatkah kau mempercayai aku biat tanya? Pao Siye mengangguk. Sekarang ini mari kita balik dahulu ke utara, Yan Lieh berkata. Kita tunggu sampai suasana reda, baru kita berangkat pula ke selatan ini untuk maksud menuntut balas itu. Nyonya legakan hati, tentang sakit hati suamimu itu serahkan kepada tanggung jawabku seorang. Sekyok bingung tidak berdaya. Percaya saja ia ragu-ragu. Bukankah ia sudah rudin dan tak bersanak kandung juga? Kemana ia mesti pergi untuk pernahkan diri? Bukankah lebih baik ia turut pemuda ini? Tapi dia ada satu janda, orang pun bukan sahabat, bukan sanak. Kira bagaimana ia bisa terus ikuti pemuda itu? Dia jadi menjublak karena kesangsiannya itu. Jikalau Nyonya anggap saranku kurang sempurna, silahkan kau beri petunjukmu, kata Yan Lieh melihat orang berdiam saja. Akan aku turut segala titahmu. Menampak sikap orang itu, seuyok menjadi tak enak sendirinya. Baiklah, sesukamu, katanya perlahan, sambil tunduk. Yan Lieh menjadi girang sekali. Budimu yang besar, Nyonya, tak nanti aku lupakan, dia bilang. Nyonya, harap kau tidak sebut-sebut tentang budi, kata seuyok. Baik, baik, Nyonya. Lantas keduanya larikan pula kuda mereka, kadang-kadang yang satu di depan yang lain di belakang, atau setempo dengan berendang. Hawa udara ada nyaman karena itu waktu pun ada di musim pertama yang indah. Di sepanjang jalan ada kedapatan pohon-pohon yang liu dan bunga. Untuk melegakan hati sinyonya, Yan Lieh sering membuka pembicaraan. Seuyok aheran dan kagum untuk si anak muda, ini kawan seperjalanannya yang sebenarnya asing untuknya. Ia dapati orang halus sikapnya dan menarik kata-katanya. Luas pengetahuannya si anak muda, pandai ia memilih bahan pembicaraan. Orang pun tampan dan menyenangkan untuk dipandang. Pada tengah hari di hari ketiga, mereka tiba di Kihin, sebuah kota besar di Ciatkeng Barat, kota dari Sutra dan Beras. Memangnya kota sudah ramai pada asalnya, sekarang ia terletak dekat dengan kota raja, keramaiannya menjadi bertambah sendirinya. Mari kita cari hotel untuk singgah dan beristirahat dulu, Yan Lieh mengajak. Hari masih siang, sebenarnya kita masih dapat melanjutkan perjalanan, Seuyok mengutarakan pikirannya. Di sini ada banyak toko, nyonya, Yan Lieh bilang. Pakaianmu sudah terpakai lama, nanti aku belikan yang baru. Seuyok melengat. Bukankah ini baru dibeli tanyanya? Apanya yang dibilang lama? Kita jalan jauh dan di tengah jalan banyak debu, terangkan si anak muda, dengan dipakai baru satu dua hari, pakaianmu sudah tak mentereng lagi-laginya dengan wajah ini, nyonya, mana boleh kau tidak memakai pakaian dari bahan yang terbaik. Diam-diam senang hatinya Seuyok karena orang puji kecantikannya. Aku tengah berkabung, katanya perlahan. Terang itu aku tahu, Yan Lieh bilang. Nyonya itu lantas membungkam. Yan Lieh terus tanya-tanya orang, akhirnya ia ajak nyonya itu ke hotel Siu Sui yang paling besar untuk kota Ki Hin. Di sini mereka paling dulu bersihkan tubuh, lalu duduk bersantap. Kau tunggu, nyonya, hendak aku pergi berbelanja, kemudian kata si pemuda. Pau Siye mengangguk. Yan Lieh lantas pergi keluar, baru ia sampai di muka hotel, ia lihat seorang mendatangi, orang mana. Menyolok perhatiannya. Orang mirip dengan satu sastrawan tetapi ia jalan sambil menyeret sepatu kulit, sepatu itu berbunyi ketra-ketruk walaupun ia jalannya perlahan. Dia pun tidak karuan dandannya, ialah pakaiannya kotor, berminyak, kotor juga mukanya yang penuh debu. Mungkin sudah belasan hari ia tidak pernah mandi. Di tangannya ia mencekal satu kipas kertas minyak warna hitam yang sudah buntut, sembari jalan dia mengipas-ipas tak hentinya. Yan Lieh ada apik, walaupun orang mirip sastrawan, tetapi karena orang demikian jorok, tak mau ia jalan di dekatnya, khawatir tubuhnya nanti kena terlanggar. Maka itu sambil mengerutkan kening, ia gancangi tindakannya. Tiba-tiba orang jorok itu tertawa, suaranya kering, bagaikan si ulannya burung malam. Dia tertawa terus beberapa kali, tertawanya itu tajam menusuk telinga. Tepat ketika keduanya impas-impasan, si jorok itu ulur tangannya, dengan kipas bututnya dia tepuk pundaknya Yan Lieh. Anak muda ini gagah, akan tetapi, atas tepukan itu tak keburu ia berkelit. Ia menjadi tidak senang. Eh, kau bikin apa ia menegur. Orang itu perdengarkan pula tertawanya yang kering itu, ia jalan terus, tindakan kakinya terus berbunyi ketera-ketruk. Ketika ia tiba di ujung hotel, ia menoleh kepada Jongos Hotel Seraya berkata dengan keras, Eh, Jongos, kau jangan pandang tak metuk kepada baju tuanmu yang rubat rabit ini. Kau tahu, cuan besarmu ada punya uang perat. Di pihak lain, ada bocah yang tersesat, dengan pakaiannya yang mentereng, dia pentang aksi untuk bikin orang silau guna menipu, untuk mengakali kaum wanita, buat anglap makanan dan hotel. Terhadap bocah begitu macam, kau mesti awas mata. Paling baik kau minta dia membayar ruang sewa di muka lalu dengan tak menantikan jawaban, diangeloyor terus, sepatunya terus berbunyi, Terek! 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 Panas hatinya Yen Lieh. Binatang katanya dalam hatinya, Bukankah dia maksudkan aku? Jongos itu melirik kepada pemuda ini, mau tidak mau timbul kecurigaannya. Dengan lekas ia menghampiri. Tuan, harap kau tidak kecil hati, bukannya aku kurang ajar, katanya sambil memberi hormat. Yen Lieh bisa duga hati orang. Kau pegang uang ini katanya menyela. Sementara itu tangannya meraguh kesakunya, tetapi segera ia melongno. Ia tahu, dia ada mebekal uang 4 atau 50 tel perak akan tetapi sekarang kantungnya kosong. Jongos itu lihat air muka orang, ia jadi menduga terlebih keras. Sekarang ia tak sungkan-sungkan lagi. Apa? Kau tidak membawa uang katanya. Kau tunggu sebentar, hendak aku balik ke kamarku untuk mengambil, kata Yen Lieh. Ia mau menyangka tadi karena terburu-buru ia lupa bawa uangnya. Setibanya di dalam kamar, ia menjadi tercengang pula. Ia dapatkan buntalannya tidak ada uangnya. Ia heran, tak tahu ia di mana lenyapnya uangnya itu. Jongos mengikuti ke kamar, ia tanggal tongol di muka pintu dengan begitu ia jadi dapat lihat orang tidak punya uang. Ia menjadi berani. Apakah wanita ini benar istrimu? Dia tanya. Apakah kau tengah menipu dia? Janganlah kau nanti remit-remit kami. Sekyok tidak tahu apa yang sudah terjadi tetapi ia dapat menduga, mukanya menjadi merah. Ia malu dan bergelisah. Dengan tiba-tiba Yen Lieh mencelat ke pintu dan tangannya menyambar. Tok demikian suara di mukanya si Jongos yang pipinya menjadi bengap dan giginya rontok beberapa biji. Tentu ia menjadi gusur, sambil pegangi pipinya dia menjerit. Bagus, ya bagus betul. Kau sewa kamar tidak mau bayar, kau juga berani pukul orang. Dengan murkanya Yen Lieh mendupak, hingga orang itu jungkir balik. Mari kita lekas pergi Sekyok mengajak. Jangan kita nginap di sini. Jangan takut kata Yen Lieh. Kali ini ia tertawa. Kita tidak punya uang tetapi kita boleh suruh mereka mengadakannya. Ia lantas sembat sebuah kursi yang ia letaki di ambang pintu. Di situ ia lantas bercokol. Jongos tadi yang telah kabur keluar segera kembali bersama belasan orang, yang romannya seperti buaya darat, tangan mereka membawa Toya dan Ruyung, sikap mereka garang. Apakah kamu hendak berkelahi tanya Yen Lieh sambil tertawa? Kata-kata itu disusul sama mencelatnya tubuhnya, lalu tahu-tahu ia telah rampas Toyanya satu orang denak. Mengapa terus ia menghantam kalang kabutan? Sekejap saja empat lima orang telah terguling. Rubuh. Menampak demikian, sisa yang lainnya lantas lemparkan senjata mereka dengan memutar tubuh, mereka sifat kuping, akan kemudian diturut oleh kawan-kawan yang telah terima hajarab, yang repot merayap bangun. Ah, urusan menjadi hebat, mungkin nanti datang pembesar negeri, kata Sekyok dengan berkhawatir. Yen Lieh tetap tertawa. Itulah yang aku kehendaki sahutnya. Nyonya Yobungkam. Tak tahu ia maksudnya pemuda ini. Untuk kira setengah jam, hotel menjadi sunyi. Pihak hotel atau tetamu, tidak ada yang berani banyak mulut lagi. Baharu kemudian, di luar terdengar suara berisik lalu muncul belasan orang polisi, yang bersenjatakan golok dan tia cio, ialah ruyung pendek yang bercagar atau gagangnya bergaotan. Mereka pun bekal borgol yang rantainya berkontrangan. Sudah menipu wanita, masih berani galak, aturan dari mana demikian diantaranya pentang bacot. Mana dia si penjahat? Yen Lieh bercokol tidak bergeming. Menyaksikan sikap orang itu, rombongan opas itu tidak berani lantang maju. Eh, kau siapa menegur yang menjadi kepala? Mau apa kau datang ke Kihin ini? Yen Lieh tetap tidak bergerak. Pergi kau panggil Hai Oe En Chong kemari. Ia bilang, suaranya keren. Hamba negeri itu terkejut. Hai Oe En Chong itu adalah namanya pembesar mereka, Tiahu atau residen dari Kihin. Kemudian mereka menjadi gusur. Apakah kau dan si kepala polisi tanya, bagaimana kau berani sembarang sebut namanya Hai Toa Ya Kami? Yen Lieh rogo sakunya, untuk mengeluarkan sepucuk surat yang mana ia lemparkan ke atas meja, kemudian sambil matanya memandang mega, ia berkata, kau bawa suratku ini, kasihkan pada Hai Oe En Chong. Hendak aku lihat, ia datang kemari atau tidak. Orang polisi itu jumput surat itu, setelah membaca sampulnya ia terkejut, akan tetapi agaknya ia masih sangsi. Kamu jaga dia, jangan kasih dia buron, pesannya pada orang-orangnya, lalu ia terus pergi. Setiok saksikan itu semua, hatinya terus goncang. Tak tahu ia urusan bakal jadi bagaimana hebatnya. Karena ini, hebat ia menunggu kira setengah jam, sesudah mana di luar hotel terdengar pula suara berisik dari orang banyak. Itulah suara beberapa puluh orang polisi, yang mengiringi dua pembesar dengan pakaian dinasnya. Kapan mereka berdua sampai di depan Yan Lieh, keduanya lantas saja memberi hormat sambil tekuk lutut. Tia Chit adalah Hai Oe En Chong, Tia Hu dari Ki Hin dan Tiang Bun Ke Tia Kuan dari Siu Sui Kuan, berkata mereka, Tia Chit tidak ketahui Tai Jin tiba di sini, kami tidak datang menyambut, harap Tai Jin suka memaafkannya. Yan Lieh ulapkan tangannya, ia membungkuk. Sedikit, aku telah kehilangan uang di dalam kecamatan ini, aku mohon Tuan Tuan suka tolong periksa dan mencarinya, ia berkata, terutama terhadap Tiang Bun Ke Si Camat. Hai Oe En Chong menyahuti dengan cepat. Ya, ya, katanya, habis mana, ia menoleh ke belakang seraya geraki tangannya, atas mana muncul dua orang polisi yang membawa dua menampan-menampan, yang satu bermuatkan emas berkilau kuning dan yang satunya lagi bersis perak yang berkeredep putih. Di tempat kami ada penjahat yang main gila, itulah kealpaan kami, berkata Hai Oe En Chong. Sekarang ini sedilah kiranya Tai Jin menerima dahulu ini jumlah yang tidak berarti. Yan Lieh tertawa, ia mengangguk. Dengan kera hormat, Hai Tia Hu lantas angsurkan suratnya pemuda itu. Tia Chi telah siapkan tempat beristirahat, silahkan Tai Jin dan Hu Jin singgah di sana, Tia Hu itu memohon kemudian. Tempat di sini lebih meyenangkan, berkata Yan Lieh. Aku lebih suka tempat yang tenang. Kamu jangan ganggu aku, dengan tiba-tiba wajah si anak muda menjadi keren. Baik, baiklah, kata Oe En Chong dan Bun Ki dengan cepat. Tai Jin masih membutuhkan apa lagi, tolong sebutkan, nanti Pia Chi siapkan. Yan Lieh dongak, ia tidak menyahuti, cuma tangannya diulapkan. Dengan tidak bilang apa-apa lagi, Oe En Chong dan Bun Ki mengundurkan diri dengan hormat dan tanpa berisik semua polisi mengikuti mereka. Jongo saksikan itu semua, mukanya menjadi pucat, lenyap darahnya. Bukankah Hrsiden dan Camat pun mesti berlutut terhadap tetamunya itu? Tidak ayah lagi dengan dipimpin kuasa hotel, dia berlutut seraya memohon ampun. Yan Lieh mengambil sepotong perak dari atas denapam, ia lemparkan itu ke atas tanah. Aku persen ini kepadamu, katanya sambil tertawa. Lekas pergi. Jongos itu melengat, ia bersangsi, tetapi kapan kuasa hotel lihat wajah si tetamu tenang dan ramah, khawatir orang gusar. Lekas-lekas ia pengutuang itu, ia berlutut dan manggut-manggut, lalu dengan cepat ia seret si Jongos pergi. Sampai di situ Pau Seyok menjadi heran, hatinya pun lega, hingga ia bisa tertawa. Sebenarnya suratmu itu wasiat apa? ia tanya. Satu pembesar sampai ketakutan demikian rupa. Yan Lieh tertawa. Sebenarnya tidak kuniat pedulikan mereka, ia menyaut. Pembesar itu sendirinya tak punya guna, orang-orang sebawahannya teokong semua bangsa kantong nasi, kalau negara mereka tidak lenyap, benar-benar tidak pantas. Seyok heran. Siapa itu teokong tanyanya. Teokong ialah kaisar lengcong yang sekarang. Sahutian Lieh. Nyonya Yotiat Sim menjadi terperanjat. Dia mengaku sebagai sahabatnya Han Sing Siang, semua pembesar sipil dan militer hormati dan takuti dia, aku menyangka di alasanaknya kaisar, dia berpikir. Atau setidaknya dia pembesar berpangkat sangat tinggi. Kenapa dia sekarang berani terang-terangan menyebut nama kaisar? Kalau hal ini didengar orang, apa ini didengar orang, apa itu bukan artinya sangat kurang ajar. Maka lekas-lekas ia berkata bicara hati-hati. Nama raja mana boleh sebarangan disebut-sebut? Senang Yan Lieh akan mengetahui nyonya ini menyayangi dia. Tidak ada halangannya untuk aku menyebutkan namanya, ia menyahut sambil tertawa. Setibanya kita di utara, jikalau kita tidak panggil dia Teokong, habis kita mesti memanggil apa? Lagi Seyok terkejut. Ke utara dia bertanya. Yan Lieh mengangguk. Ia baharu mau menyahuti. Tapi di luar hotel terdengar tindakan dari beberapa puluh kuda yang terhenti tepat di muka hotel. Ia lantas saja mengerut kakening, nampaknya ia sangat tidak puas. Seyok sebaliknya terkejut. Segera terdengar tindakan banyak kaki yang bersepatu kulit memasuki ruang hotel, terus ke muka kamarnya si anak muda. Itulah beberapa puluh serdadu denak pakaiannya yang tersulam. Begitu mereka melihat Yan Lieh, semua menunjukkan wajah sangat girang, hampir berbareng mereka menyerukan, Ongya dan lantas semuanya memberi hormat sambil berlutut. Akhir-akhirnya kamu dapat cari aku kata Yan Lieh sambil tertawa. Seyok dengar orang dipanggil Ongya Seripaduka, ia tidak terlalu heran. Ia hanya heran menyaksikan rombongan serdadu itu, yang terus berbangkit untuk berdiri dengan tegak. Mereka semua bertubuh besar dan kekar. Peragamanya rapi. Mereka beda daripada tentera Tionggoan. Semua keluar kemudian Yan Lieh berkata, tangannya diulapkan. Dengan berbareng menyahuti semua serdadu itu mundur teratur. Bagaimana kau lihat semua orangku dibandingkan dengan tentara Song? Ia tanya. Apakah mereka bukannya tentara Song? Yang si Nyonya membaliki. Yan Lieh tertawa. Sekarang baiklah aku omong terang padamu, katanya, riang gembira. Semua serdadu itu adalah tentara pilihan dari negara Kim yang besar dan dia tertawa pula, panjang dan puas sekali. Kalau begitu kau jadinya, kau, katanya seyok dengan suara yang gemetar. Yan Lieh kembali tertawa. Bicara terus terang Nyonya, namaku mesti ditambah satu huruf wan di atasnya, dia menyahuti. Sebenarnya aku yang rendah ini adalah Wan Yan Lieh, putra ke-enam dari Raja Kim, pangeran Tiong adalah aku yang rendah. Mau atau tidak seyok terperanjat, ia tercengang. Pernah dahulu ia dengar ayahnya bercerita bagaimana Bangsa Kim telah menggelas-gelas wilayah Tionggoan, bagaimana dua kaisar Tionggoan telah ditawan, dibawa pulang ke negeri Kim itu, bahwa rakyat di utara telah diperlakukan dengan kejam oleh Bangsa Kim itu. Kemudian, setelah ia menikah dengan Yotiat Sim, ia juga ketahui bagaimana hebat suaminya itu membenci Bangsa Kim itu. Sekarang di luar tahunya, orang dengan siapa siang dan malam ia berada bersama selama beberapa hari, adalah putranya Raja Kim itu, yang menjadi musuh Tionggoan. Tentu saja oleh karena ini ia menjadi tidak dapat membuka mulutnya. Wan Yan Lieh lihat air muka orang berubah, lenyap senyumnya-senyonya. Ia lantas berkata, telah lama aku kagumi keindahan wilayah selatan, karenanya pada tahun baru yang baru lalu telah aku mohon Ayahanda Raja mengirim aku ke Lim'an sebagai utusan yang datang untuk memberi selamat tahun baru kepada Kaisar Song. Di samping itu kebetulan Kaisar Song belum membayar upeti tahunannya yang berjumlah beberapa puluh laksat tel perak, dari itu Ayahanda Raja menetah aku menagihnya sekalian. Upeti tahunan sehyo aheran. Ya, sahut putra Raja Kim itu. Kerajaan Song mohon negaraku tidak menyerang dia, dia janji Saban Tau mengiring upeti uang dan cita, tetapi dengan alasan penghasilan negaranya tidak mencukupi, sering-sering Kaisar Song tidak menepati janjinya, maka kali ini aku tidak sungkan-sungkan lagi menghadapi Perdana Menteri Han Tucu, aku tandaskan kepadanya, apabila dalam tempo satu bulan upeti tidak dibayar penuh, aku sendiri bakal mengetpalai angkatan perang untuk mengambilnya dan dia tak usah capekan hati lagi mengurusnya. Apa katanya Han Sin siang sehyo tanya? Apalagi dia bisa bilang? Belum lagi aku meninggalkan liman, uang dan cita sudah diseberangkan sungai. Hahaha. Sehyo berdiam. Alisnya kuncup. Menagih upeti ada urusan yang remeh, cukup dengan utus satu menteri, berkata pula Wanyan Lieh. Aku tetapi datang sendiri, karena ingin aku menyaksikan kepermayan wilayah selatan ini, maka adalah di luar dugaanku, aku bertemu dengan nyonya, sungguh aku sangat beruntung. Paung Sehyo tetap bungkam. Nah, sekarang hendak aku pergi beli pakaian, kata Wanyan Lieh kemudian. Tidak usah, kata Sehyo tunduk. Putra Raja Kim itu tertawa ketika ia berkata pula, uang pribadi Hansin siang sendiri yang dibekali padaku, jikalau aku pakai itu untuk membeli pakaian, tak habis kau pakai itu selama seribu tahun, nyonya. Kau jangan takut, di empat penjuru sini telah berjaga-jaga pasukan pribadiku, tidak nanti orang jahat yang berani ganggu padamu. Mendengar itu Sehyo mau menduga bahwa ia telah diancam dengan samar-samar bahwa tak dapat ia melarikan diri apabila ia memikir demikian, karena hotel itu telah dijaga rapat, ia hanya heran sekali, apa maksudnya putra Raja Kim itu yang ia seorang wanita dari rakyat jelata, diperhatikan demikian macam. Itulah perlakuan istimewa. Kapan ia ingat suaminya, yang sangat mencintainya, ia lantas mendekam di pembaringannya dan menangis sedih sekali. Dengan membekal luang, wanyen liah pergi ke kota di bagian yang ramai. Ia lihat penduduk kota ada halus gerak-geriknya, walaupun kuli, nampak beda juga, maka itu diam-diam ia mengaguminya. Ia lantas memikir untuk nanti, kapan ia mengepalai angkatan perang mendatangi wilayah ini, ia akan mohon ayahnya angkat ia menjadi goong, pangeran wilayah selatan ini, supaya dapat ia tinggal tetap di Kang Lam. Dengan perasaan puas, orang bangsawan ini bertindak dengan perlahan-lahan, matanya memandangi sekitarnya hingga mendadak ia dengar larinya kuda derap. Jalan besar di situ tidak lebar, orang-orang yang berlalu lintas kebetulan banyak, dan pinggiran jalanan pun ditempati pedagang-pedagang gelar dan pikulan, kenapa ada orang yang larikan kudanya di situ. Ia lantas menyingkir ke pinggiran. Sebentar saja kuda itu telah tiba. Itulah seekor kuda kuning yang tinggi dan besar, tegap tubuhnya dan pesat gerakannya terang itu adalah kuda asal luar tapal batas. Menampak kuda itu, Wanya liliah memuji akan tetapi, kapan ia saksikan penunggangnya, ia jadi tertawa sendirinya. Penunggang kuda itu adalah seorang yang tubuhnya keit dan terokmok dan romannya jelek, dengan bercokol di atas kuda yang tinggi besar, ia mirip setumpuk daging belaka. Sudah ia pendek tangan dan pendek kaki, lehernya pun seperti tidak ada, yang kelihatan cuma kepalanya yang gede, yang muncul mengkrep di atasan pundaknya. Di sebelah keandahan si penunggang kuda, aneh juga kera kudanya berlari-lari. Kuda itu tidak pernah menerjang barang atau menyentil orang, ia dapat bergerak merdeka, seperti kelit sana dan kelit sini, atau melompati pukulan pedagang-pedagang. Wanya liliah merasa ia adalah satu ahli penunggang kuda, tetapi sekarang tanpa merasa ia berseru, bagus. Si keit roh-mok dengar orang memuji dia, dia berpaling, maka dengan itu wanya liliah dapat lihat tegas muka orang. Itulah satu muka yang merah seperti ampas arak, dengan hitung besar dan bulat seperti buah prim merah ditempel di muka. Kuda itu jempol, baik aku beli denaknya harga istimewa, pikirnya. Hampir di itu waktu, di jalan itu muncul dua bocah berlari-lari main kejar-kejaran melintas di depan kuda. Kuda itu kaget, kakinya bergerak. Tepat di itu saat, keit roh-mok angkat lesnya, tubuhnya pun terangkat dari bebokong kuda, kuda mana terus lompat melewati atas kepalanya dua bocah itu, sesudah itu, tubuh si keit turun pula, bercokol lagi di bebokong kuda seperti tadi, numprah dengan aman. Wanya liliah kagum hingga ia menjublak. Lihai luar biasa si cebol itu, di negaranya sendiri, negara kim tidak ada penunggang kuda sepandai dia walaupun ia ada punya banyak ahli penunggang kuda. Sekarang ia insyaf bahwa manusai tidak dapat dilihat dari romannya saja. Jikalau dia bisa diundang ke kota rajaku, untuk jadi guru, bukankah pasukan kudaku bakal menjagoi di kolong langit ini? Dia berpikir. Dia pun melamun, berapa besar fakadahnya apabila ia berhasil membeli kuda istimewa itu. Memang putra raja kim ini adalah seorang denak mencita-cita luhur, dan teliti sepak terjangnya. Dengan mendatangi kang lam, ia berberang sudah perhatikan keletakan daerah, hingga ia tahu baik sekali tempat-tempat di mana ia dapat pernahkan tentaranya atau di mana dia dapat seberangi sungai. Malah ia ingat juga nama-namanya setiap pembesar setiap tempat serta kepandainya setiap pembesar itu. Pemerintah di selatan ini justru buruk, sayang kalau orang pandai ini tak dapat digunai olahku, di anegelamun terlebih jauh. Karenanya ia lantas ambil ketetapan untuk undang Keterokmok itu. Malah ia lantas lari untuk menyusul penunggang kuda itu. Selagi ia khawatir nanti tak dapat menyandak, sedangnya ia berniat menguakisi Kate itu, mendadak kuda orang itu berhenti berlari. Kembali ia menjadi haran. Tak biasanya kuda larat dapat berhenti secara demikian. Tiba-tiba, biasanya kuda itu mesti berlari-keri perlahan dahulu. Selagi wanyelieh terheran-heran, si Keterokmok sudah lompat turun dari kudanya dengan cepat luar biasa. Ia telah memasuki sebuah restoran di pinggiran mana kudanya dihentikan secara istimewa itu, maka di lain saat sudah terdengar tindakannya yang cepat diundakan tangga loteng. Putra Raja Kim itu angkat kepalanya untuk berdonak, maka matanya lantas melihat sepotong papan merah dengan bunyi empat huruf Tai Pek, Iehong. Jadi itu sebuah culau, atau sebuah restoran. Di atas loteng ada lagi sebuah papan merah dengan tiga huruf Cui Sian Lau, yang hurufnya kekar dan bagus, di samping aman ada pula empat huruf kecil bunyinya, Pong Pok Yaesu. Jadi itu ada culau yang pakai nama So Tong Po, itu penyair yang terkenal, yang aliasnya Tai Pek, dan julukannya Cui Sian, Dewa Mabuk. Riasannya culau pun ada istimewa. Tadinya Wanyen Lih ingin memasuki culau itu atau segera ia tampak si Kate sudah keluar pula sambil. Tangannya membawa satu guci arak yang terus dibawa ke depan kudanya. Putra Raja Kim ini ingin menontoni kelakuan, ia pula lantas berdiri di pinggiran. Berdiri di tanah si Kate nampaknya semakin tak mengasih. Tingginya tak ada tiga kaki, sebaliknya lebar tubuhnya ada tiga kaki penuh. Di depan ia adalah kudanya, yang istimewa tinggi dan besarnya. Dengan berdiri berdekatan, si Kate tidak cukup tinggi untuk kepalanya menyundul sanggur di. Maka ingin Wanyen Lih menyaksikan orang punya sepak terjang lebih jauh. Si Kate tidak lompat naik ke atas kudanya, hanya ia berdiri di depan binatang tunggangannya itu, di situ ia letak guci araknya, habis mana dengan sebelah tangannya, ia babat guci sebatas pundaknya guci itu hingga tempat arak itu menjadi terbuka bagaikan jambangan. Ah, ia mengenal ilmu tenaga dalam yang lihai, pikir Wanyen Lih, tanpa iwakang, atau tenaga dalam yang sempurna, tidak nanti guci arak dapat ditebas kutung dengan tangan, dengan tidak pecah seluruhnya. Ia percaya ia dapat melakukan itu hanya tidak sedemikian sempurna. Begitu lekas guci telah terbuka, kuda kuning itu angkat naik kaki depannya, mulutnya dibuka untuk perdengarkan ringkikan, setelah turunkan kedua kakinya ia terus tunduki kepalanya, mulutnya dikasih masuk ke dalam guci, untuk sedot arak itu berulang-ulang. Dalam keheranan, Wanyen Lih segera dapat mencium baunya arak yang melulahkan terbawa. Angin. Ia kenali arak itu adalah arak si Yauhin yang kesohor, arak simpanan 3 atau 40 tahun. Pernah selama di Yan Hia, ibu kotanya, ayahnya dikirimkan arak serupa oleh utusan Kaisar Song dan oleh ayahnya ia dibagi beberapa guci. Ia sangat menyayangi arak jempolan itu, tak hendak ia sering-sering meminumnya, akan tetapi di sini, ia saksikan seekor kuda tunggangan diberikan arak itu. Si Kate tinggalkan kudanya minum, ia kembali ke restoran, sambil kasih dengar bentakan, ia lemparkan sepotong uang ke atas meja kuasa restoran itu. Nyata itu adalah sepotong emas yang berkilau kuning. Lekas kamu sajikan 9 meja barang hidangan kelas 1 kata si Kate. Yang 8 meja makanan dengan daging, yang satu sayuran saja. Baik, hal Samya berkata si kuasa Ciu Lau sambil tertawa. Kebetulan hari ini kami dapat 4 ekor ikan silo, yang tak ada lawannya yang lainnya untuk teman arak. Tentang emas ini, aku minta sudi apakah kiranya Samya simpan dahulu. Mengenai perhitungannya nanti perlahan-lahan kita mengurusnya. Mendengar itu, matanya si Kate terbelalak. Apa serunya aneh? Menenggak arak tanpa uangnya? Apakahkah sangka Han Samya kamu ini tukang anglap? Kuasa Ciu Lau itu tertawa ha-ha-hihi, tanpa layani si cebol itu, ia berpaling ke dalam dan berseru, kawan-kawan, lekas sajikan arak dan makanan untuk Han Samya. Seruan itu sudah lantas sapa sambutan berulang-ulang. Wanya liah menjadi heran sekali. Si Kate ini berpakaian tidak karuan tetapi ia sangat rayol, pikirnya. Dan di sini orang sangat menghormatinya. Mungkinkah ia ada okpa di kota Kihin ini? Kalau benar, tentu sulit rasanya untuk undang ia menjadi guru. Baiklah, aku tunggu dulu, hendak aku saksikan orang-orang macam bagaimana yang ia undang berjamu. Karena ini ia hampir Iciu Lau itu untuk naik ke loteng di mana ia pilih satu meja di pinggir jendela. Ia minta satu poci arak serta barang makanan sekedarnya. Restoran Cui Sian Lau ini letaknya di pinggir Lemau, Pelaga Selatan. Itu waktu tengah telaga nampak kabut tipis, di muka air ada beberapa buah perahu kecil lagi mundar mandir. Di situ pun kedapatan banyak pohon lengkap yang daunnya hijau-hijau. Lega hati untuk memandang permukaan telaga itu. Di zaman dahulu, Kihin adalah sebuah kota negara wat, buah likeluaran sini kesohor manis, sama kesohornya dengan araknya. Di zaman Cunciu, Kihin dipanggil Cui Li atau Limabuk. Di sini dahulu rajawat, Kou Cian telah labrak Raja Gou, Haplu. Telaga itu pun ada mengeluarkan hasil yang kesohor yaitu bukaleng, atau lengkap yang tidak ada tanduknya yang rasanya empuk dan manis, tak ada bandingannya untuk kanglam. Itu pun sebabnya di dalam telaga tumbuh banyak pohon lengkap itu. Sambil hirup araknya perlahan-lahan, Wanyen Lya Eh memandangi keindahan telaga. Dengan begitu ia pun menantikan tetamu-tetamunya si cebol. Tiba-tiba ia dengar suara beradunya sumpit dan cawan-cawan arak, apabila ia menoleh, ia dapatkan beberapa. Jongos mulai mengatur sembilan buah meja. Hanya herannya untuk setiap meja ditaruhkan cuma sepasang sumpit dan satu cawan arak. Kalau yang datang cuma sembilan orang, untuk apa meja sembilan ini ia menerka-nerka? Jikalau jumlahnya banyak, mengapa cuma disediakan sembilan cawan saja? Apa mungkin ini ada adat kebiasaan di selatan ini? Ia memikir tetapi tidak dapat jawabannya. Si cebol sudah lantas duduk minum arak di sebuah meja, minumnya ayal-ayalan. Kembali Wanyen Lya Eh memandang ke telaga. Kali ini ia tampak sebuah perahu nelayan yang kecil, yang laju pesat sekali. Perahu itu kecil tetapi panjang, kepalanya terangkat naik. Di pinggiran perahu berdiri dua baris burung-burung air peranti menangkap ikan. Mulanya ia tidak menaruh perhatian, sampai sejenak saja perahu itu dapat melewati sebuah perahu kecil yang terpisah jauh darinya. Setelah perahu kecil itu datang semakin mendekat, Wanyen Lya Eh lihat di tengah perahu ada berduduk satu orang, sedang yang mengayuh yang berbareng menjadi pengemudi, yang duduk di belakang ada seseorang yang memakai baju rumput. Segera ternyata ia adalah seorang wanita. Dia masuki pengayuh ke dalam air, nampaknya ia mengayuh denak perlahan, akan tetapi perahu itu lau melesat, tubuh perahu seperti melompat di atasan air. Tenaga mengayuh itu mungkin ada tenaga dari 200 kati. Seorang wanita bertenaga demikian besar inilah aneh, maka aneh juga pengayuhnya itu yang dapat dipakai mengour air demikian kuat. Lagi beberapa gayuan, kenderaan air itu segera mendekati restoran. Di sini ada sinar matahari yang menyoroti pengayuh itu, lalu tertampak suatu cahaya berkilau mengkeredep. Nyata pengayuh itu terbuat dari kuningan. Si wanita tampak perahunya dipelatok di samping tangga batu di bawah loteng restiran, habis itu ia lompat ke darat. Orang yang menumpang perahu itu satu pria, lompat mendarat juga setelah ia sambar sepotong kayu pikulan yang kasar. Keduanya terus mendaki tangga loteng. Sako memanggil si nona tukang perahu setibanya di atas loteng, kepada si K. Terokmok. Dia pun lantas sambil sebuah meja, sebagaimana kawannya juga duduk di kursi lainnya. Si Yete, Cip Moai, kamu datang siang-siang kata si cebol. Wanyen lieh diam-diam perhatikan dua pendatang baru ini. Si wanita berusia 7 atau 18 tahun, tengah remajanya. Dia beramta besar, panjang bulu matanya, kulitnya putih bagaikan salju. Itulah kulitnya orang Kang Lam sejati. Ia mencekal pengayuh kuningannya dengan tangan kanan dan menenteng baju rumputnya dengan tangan kiri. Dia pun mempunyai rambut yang hitam mengkilap. Walaupun dia tidak dapat melawan kecantikannya Pausieku, dia toh menggairahkan dengan sifatnya sendiri, berpikir putra Raja Kim itu. Sekarang ia lirik si pria yang membawa-bawa kayu pikulan, yang dari romannya dari kepala sampai di kaki, mirip orang desa tulen, usianya kurang lebih 30 tahun, baju dan celananya berbahan kain kasar, pinggangnya dilibat tali rumput, sedang sepatunya ada cawe, sepatu rumput. Ia bertangan kasar dan kaki gede, romannya. Jujur polos. Ketika dia sandarkan pikulannya di samping meja, bentrok sama meja itu, terdengarlah suara beberapa kali. Meja itu menggeser sedikit. Sendirinya wanyen lieh terperanjat, hingga ia awasi pikulan itu, yang warnanya hitam mengkilap, kedua ujungnya muncul sedikit. Rupanya peranti menjaga pikulan tidak merosot terlepas. Karena beratnya itu, pasti pikulan itu bukan terbuat dari besi entah dari bahan apa. Di pinggangnya orang itu pun ada terselip sebuah kampak pendek, sama denak-nekampak biasa, yang sudah sedikit gompal. Baharu dua orang itu duduk, di tanggal leteng sudah terdengar lagi tindakan kaki berisik dua orang lagi. Bagus, Ngoko, Lyoko, kamu datang berbareng menyambut si nona nelayan. Dari dua orang ini, yang jalan di depan berderdakan tinggi dan kekar, tubuhnya terlibat semacam kain, tubuh itu meminyak. Karena bajunya tidak dikancing, tertampak pula dadanya berbulu gompriok. Karena ia menggulung tangan bajunya tinggi-tinggi, pun terlihat lengannya berbulu hitam seperti dadanya itu. Melihat potongannya, ia mirip satu pembantai atau penyembeli hewan, cuma di tangannya kurang sebatang golok lancip. Orang yang berjalan di belakangnya berpotongan sedang, kepalanya ditutup kotiah kecil, kulit mukanya putih, tangannya mencekal dacin, ialah pesawat timbangan, serta sebuah keranjang bambu, hingga ia mirip seorang pedagang kecil. Mereka ini ambil masing-masing sebuah meja. Heran kata Wanyenliah dalam hati kecilnya. Tiga orang yang pertama adalah orang-orang yang mungkin berkepandaian tinggi, kenapa kedua orang ini yang mirip orang-orang kalangan rendah, dibahasakan. Saudara, tengah si putra Raja Kim berpikir demikian, di bawah loteng terdengar ringkikan kuda yang disusul sama jeritan kesakitan hebat dari dua orang. Si pedagang kecil lantas saja tertawa. Sako, kembali ada orang hendak curi kuda Tuiyehang Mamu katanya. Si cebol tertawa. Itu namanya berbuat sendiri, makan sendiri hasilnya dia bilang. Wanyenliah segera melongo ke bawah loteng, tampak dua orang tengah menguser sambil merintih. Pengurus dari Cui Sian Lau tertawa, kata dia pada dua orang yang bercelaka itu, kamu bangsat-bangsat luar kota, kenapa kamu tidak dengar-dengar dulu namanya Hans Amya. Bagus, ini namanya benturkan kepala dato. Hayo lekas naik ke loteng untuk minta ampun. Di bawah loteng itu ada lagi orang-orang yang berbicara, satu antaranya mengatakan, kuda Hans Amya Lihai melebihkan manusia, dua gentilan kakinya cukup untuk dua pencuri ini. Sedang seorang yang lain bilang, mereka datang ke Kihin untuk mencuri, sungguh mereka sudah bosan hidup. Rupanya mereka hendak mencuri kuda lalu kena kuda gentil pikir wanyenliah. Kedua pencuri kuda itu mencoba merayap bangun, mulut mereka masih berkoak-koak beraduh-aduh. Segera suara mereka itu bercampuran sama satu suara baru, ialah ting-tong-ting-tong seperti besi mengadu dengan batu hingga orang pada memandang kejurusan dari mana suara itu datang. Di tikungan jalan besar terlihat munculnya satu orang pengkor yang pakaiannya rombeng dan tangan kirinya memegang sepotong tongkat besi dengan apa dia saban-saban memukul batu-batu yang menggelari jalan besar itu. Maka teranglah ia seorang buta. Sungguh celaka, selagi bercacat di bawah, dia pun bercacat di atas, hingga ia mesti gunai tongkat besinya untuk mencari jalanan untuk sekalian menunjang diri. Sudah begitu, di pundak kanannya ia ada menggendol semacam senjata peranti memburu, yang ujungnya dibanduli seekor macan tutul. Ia mendatangi dengan tindakan dangklak dingkluk. Wanya liah menjadi bertambah-tambah heran. Belum pernah aku dengar orang picak lagi pengkor pandai berburu binatang hutan, malah ia dapat membinasakan seekor harimau, pikirnya. Si pengkor merangkap buta ini rupanya telah dengar pembicaraan orang banyak itu. Bagian anggotanya yang mana yang kena di depak kuda di atasnya, suaranya parau. Tekukan dengkul kiri, sahut salah satu pencuri kuda itu. Hektometer si buta pendengarkan suaranya, berbareng dengan mana dengan tiba-tiba ia totok pinggangnya si pencuri, Hingga dia ini berteriak kesakitan, mana dia bertelit tetapi sudah kasep. Karena kesakitan, dia menjadi pentang mulutnya lebar-lebar. Hei pengemis bangsat, kau juga hendak main gelas sama aku dan ia memburu sambil lulur tangannya untuk meninju. Kalau tadi ini pencuri sakit kakinya sampai tak dapat digeraki, sekarang denapnya tiba-tiba sakitnya itu lenyap, maka setelah datang dekat si buta ia jadi berdiri. Menjublak tapi ia pandai berpikir, maka tangannya yang telah diangkat tinggi segera dikasih turun pula, lalu lantas ia memberi hormat sambil mencura. Terima kasih, cuan orang pandai, katanya. Aku bodoh, untuk kekasaranku barusan, aku mohon diberi maaf. Segera ia berpaling kepada kawannya dan berkata, Saudara Mari Lekas, kau mohon toh ayah ini tolong obati padamu. Dengan meringis-ringis, pencuri itu bertindak denaknya susah payah mendekati si buta dan pengkor itu. Tok ayah binatang itu dupak dadaku, katanya, dengan suara susah. Si buta pindahkan tongkatnya ke tangan kanan, dengan tangan kirinya ia usapi dadanya pencuri itu, lalu mendadak ia ketik ke tiap orang. Pencuri itu kegelian, ia mencoba menahan karena mana ia jadi tertawa cekikikan. Tiba-tiba ia merasa enak perutnya, lantas ia muntah beberapa kali, mengeluarkan ludah lender. Hampir berbareng denaknya itu, lenyap perasa sakit di dadanya itu. Maka lekas-lekas ia jatuhkan diri untuk berkutut untuk manggut-manggut hingga jidatnya berbunyi mengenai batu, mulutnya pun mengecoh, oh ye aye ayang sakti, sungguh. Si buta tidak menggubris pencuri itu, ia hanya bertindak memasuki restoran itu, terus mendaki tangga loteng. Sungguh hari ini aku sangat beruntung kata wanyen liah dalam hatinya. Di luar dugaanku, aku dapat menemui orang-orang berilmu. Sampai di atas loteng, si buta lemparkan macan tutulnya ke lantai. Jongos, cepat kau urus macan ini ia perintahkan. Tulang-tulangnya kau godok menjadi kuah yang kental. Hati-hati supaya kulitnya tidak sampai kena terpotong rusak. Satu jongos menyahuti, lalu bersama dua kawannya, ia gotong pergi macan tutul itu. Tapi si buta menunjuk kepada wanyen liah seraya ia berkata pada si jongos, kau mesti potongi dagingnya barang dua kati, kau suguhkan itu tuan untuk dia mencicipi rasanya. Ya, ya, sahut si jongos itu. Wanyen liah sendiri menjadi sangat terkejut. Kenapa ia dapat melihat aku? Apakah dia bukan buta benar-benar dia berapta di dalam hatinya? Ketika itu semua orang yang telah datang terlebih dahulu, yang tengah duduk lantas bangkit bangun. To'ako mereka berseru. Lalu si nelayan wanita bertindak ke meja nomor satu di sebelah timur, berdiri di samping kursi, ia tepuk-tepuk kursi itu seraya berkata, To'ako, di sini kursimu. Baik menyahuti si buta itu. Apakah J.T.E. masih belum sampai? J.E.K.O. sudah tiba di Kihin, sekarang sudah waktunya ia sampai di sini sahut orang yang potongannya seperti pembantai itu. Sembari berbicara, si buta bertindak ke mejanya di mana ia duduk di kursi yang ditepuk-tepuk oleh si nona nelayan. Menyaksikan perbuatan si nona, mengertilah wanya liah bahwa si buta benar-benar tak dapat melihat. Rupanya ia membutuhkan suara apa-apa untuk ketahui kemana ia mesti pergi. Segera putra Raja Kim itu ambil keputusannya untuk ikat perkenalan dan persahabatan dengan orang-orang kongkow yang aneh ini. Ia pun segera berbangkit dari kursinya. Hanya tepat ia hendak bertindak, guna hampir isi buta, guna hanturkan terima kasihnya, untuk daging yang dibagikan kepadanya, yang mana ada alasan bagus sekali untuk berkenalan, tiba-tiba ia dengar tindakan kaki yang bersepatu kulit di undakan tangga loteng. Tindakan itu ada seperti separuh diseret. Ia menjadi heran pula, maka ia lantas berbalik dan memandang. Yang pertama muncul di mulut tangga loteng adalah sehelai kipas kertas minyak yang gagangnya dekil, kipas itu dikipaskan beberapa kali, habis itu menyusul munculnya satu kepala orang yang digoyang-goyang, ialah kepalanya satu mahasiswa melarat dan wanya liah segera kenali orang yang tadi ia ketemui di waktu lenyap uangnya. Mungkin dia inilah yang curi uangku, ia menerka-nerka. Hatinya lantas menjadi panas. Justru begitu, si mahasiswa itu mengawasi kearahnya, bibirnya tersungging senyum, mukanya bertekukan menggoda, setelah mana ia menegur semua orang yang telah hadir di situ. Dia benar-benar yang dimaksudkan si JPE atau Jeko, saudara yang kedua. Semua mereka lihai, bentrok dengan mereka tiada untungnya, wanya liah berpikir. Baiklah aku lihat gelagat dulu, maka ia berdiam terus. Si mahasiswa sudah lantas tenggak araknya, lalu. Menggoyang-goyang pula kepalanya, dari mulutnya keluar suara yang bersenandung, uang tidak halal, lepaskan dia, Tianyang Maha Kuasa, umbar adatnya. Bapak 4. Mengadu kepandayan Sembari bernyanyi si mahasiswa melarat ini meragoh sakunya, berulang-ulang, dan setiap kali ia menarik keluar tangannya, jeriji-jeriji tangannya tentu ada menjepit potongan-potongan uang perak sampai jumlahnya semua belasan potong, baharu berhentilah ia meragoh sakunya. Meluap hawa amarahnya wanya liah akan melihat uang perak itu yang ia kenali adalah kepunyaannya yang hilang lenyap itu, akan tetapi ia mencoba sebisa-bisanya untuk mengatasi dirinya, sebab berbareng dengan itu, ia heran tidak kepalang. Dia cuma tepuk pundaku dengan kipasnya, mengapa ia bisa curi uangku demikian ia berpikir tak habis herannya. Sungguh kepandayan yang lihai. Tanda petik. Si Nona nelayan tertawa bergelak melihat uang sebanyak itu. Jiko, hari ini kau beruntung serunya. Tidak tahu siapa yang apes malang. Si mahasiswa melarat itu pun tertawa. Cipmuai, aku ada punya semacam tabiat buruk yang kau telah ketahui katanya. Oh, aku tahu sahut si Nona. Kembali mengenai negeri Kim, bukankah? Mahasiswa itu mengipasi uang di depannya dengan Tak hentinya. Uang orang bangsa asing ada sedikit berbau tetapi uang itu masih dapat digunai katanya. Mendengar itu semua kawannya itu tertawa terbahak-bahak. Wanya lihai heran bukan kepalang. Aku menyamar sebagai orang Han, mirip sekali, kira bagaimana ia masih mengenali aku dia tanya dirinya sendiri. Lantas dia gapakan pelayan untuk bisiki padanya, semua tuan-tuan ini akulah yang undang berjamu, dia pulantas keluarkan dua potong emas, yang ia letaki di atas meja. Dan kau bawa dulu kepada kuasamu, untuk dititipkan katanya pula. Si buta tidak awas matanya akan tetapi kupingnya jeli luar biasa, tidak peduli orang berbisik, dan jarak mereka jauh pula, ia dapat mendengarnya, maka dengan itu lantas ia serukan kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudara ada orang yang mentraktir kita, maka kamu dahar dan minumlah dengan puas. Si mahasiswa menoleh kepada wanya lihai, matanya menyapu, lalu ia mengangguk-angguk, akan tetapi sembari tertawa, ia bertanya pula, mana si wanita baik-baik yang kau perdayakan? Wanya lihai sudah putuskan untuk tidak menimbulkan kerwalan, ia lantas berpaling ke lain jurusan, ia berpura-pura tidak mendengar pertanyaan itu. Walaupun demikian hatinya tetapi bekerja. Di situ ada sembilan buah meja, sekarang baharu datang tujuh orang, dari itu masih lebih dua meja yang masih kosong. Siapa lagi dua tetamu itu? Bukankah tujuh orang yang bakal jadi tuan rumah? Nah, sampai itu waktu, barang hidangan masih belum disajikan, baharu arak saja yang dikeluarkan, maka, tujuh orang itu cuma tenggak air kata-kata. Pengah putra raja ini berpikir, ia dengar datangnya suara memuji dari bawah loteng, Amitabha Buddha suara itu sangat jernih dan tedas, nyata terdengar hingga ke atas loteng. Nah, Chiao Boktaiso tiba serusi buta yang terus berbangkit, perbuatan mana diikuti oleh enam kawannya, dengan sikap menghormati mereka berdiri untuk menyambut orang yang baharu tiba itu, yang baharu suaranya terdengar. Amitabha Buddha kembali terdengar pujian, dan sekarang itu disusul sama munculnya satu tubuh kurus kering bagaikan pohon mampus, tetapi yang tindakannya cepat pesat seperti ia tidak menginjak lantai. Wanya liah melihat satu pendeta usia 40 lebih, yang berkerbong jubah kaseh merah dengan lapis dalamnya jubah kuning, sedang tangannya memegang sepotong kayu, yang ujungnya telah hitam bekas terbakar. Tak tahu ia apa fadahnya puntung kayu itu. Pendeta itu dan tujuh saudara tersebut saling memberi hormat dan saling menegur, habis itu si mahasiswa melarat pun pimpin tetamunya ke sebuah meja yang kosong untuk silahkan ia duduk. Si Hwes Hiyo menjura, dia berkata, orang itu telah datang menyatroni, Siao Cheng merasa bahwa Siao Cheng bukanlah tandingannya, maka itu Siao Cheng bersyukur yang liat Wiyai telah sudi membantu. Budi yang besar ini, walaupun tubuhku hancur lebur, tak dapat Siao Cheng membalasnya. Pendeta itu ialah Siao Bok Tai Su, merendahkan diri. Ia menyebutkan dirinya Siao Cheng si pendeta yang kecil rendah. Harap kau tidak sungkan, Siao Bok Tai Su, berkata si buta. Kami tujuh bersaudara pun berterima kasih kepadamu yang biasa melimpahkan kebaikan terhadap kami. Tentang orang itu, dia memang sangat aguli kepandainya, tanpa sebab tanpa alasan, dia mencari gara-gara terhadap Tai Su. Dengan perbuatannya itu, mana dia pandang matelagi kau merimba persilatan di Kang Lam ini. Karena kejumawaannya itu, meskipun dia tidak musuhkan kau, Tai Su, kita bersaudara pasti tak mau sudah saja. Belum lagi habis suaranya si buta ini, di tanggal leteng telah terdengar suara yang sangat berat dan nyaring, seperti ada sesuatu yang mendaki, mungkin itu bukan suara gajah tetapi sedikitnya kerbau. Menyusul itu pulantas terdengar suara kaget dari kuasa cilau serta jongosnya, benda begitu berat mana dapat dibawa naik ke atas. Eh, lantai loteng nanti kena bikin jobol. Lekas, lekas cegah dia, jangan kasih dial naik. Suara berat itu tapinya terdengar terus, disusul mana patahnya sehelai papan undakan tangga, akan kemudian disusul sama mengerkeknya dua helai papan undakan lainnya. Bagaikan orang yang matanya kabur, Wan Yen Lieh segera melihat munculnya satu tojin, satu imam yang tangannya menyanggah sebuah jambangan perunggu yang besar sekali, yang mana dibawa naik ke loteng sambil imam itu berlompat, hingga dengan begitu rupanya, tak usah dia bertindak lagi di undakan tangga. Dan untuk kagetnya putra raja Kim ini, ia kenali si imam adalah Tiang Chun Syukaha Uciye Ki, atau Tiang Chun Chinjin. Wan Yen Lieh ini mendapat tugas dari ayahnya menjadi utusan bangsa Kim Ketionggoan, kepada kerajaan Song. Dia pun bercita-cita besar sekali, maka itu dia sudah lantas berhubungan sama menterinya kerajaan Song untuk dijadikan si menteri serta konco-konco-nya sebagai alat untuk menyambut dari dalam bila sudah waktunya ia turun tangan. Utusan Song yang datang dari An Hia menemani dia sepanjang jalan, Ong Tukian, karena keserakahannya sudah terima songgokan besar dan berjanji suka bekerjasama, utusannya ini telah rela akan menakluk dan menjadi hambanya kerajaan Kim. Dan menteri yang bekerjasama dengan Wan Yen Lieh adalah perdana menteri Han Tuchu. Girang sekali ini putra raja Kim menampak ikhtiarnya telah berjalan baik sekali. Hanya kemudian ia menjadi sangat kaget akan mendapatkan Ong Tukian mati terbunuh secara gelap, kepalanya hilang berikut hati dan jantungnya. Han Tuchu juga kaget dan ketakutan karenanya, dia khawatir sekali rahasianya nanti bocor. Oleh karena ini, untuk menjaga diri turun tangan terlebih dahulu, ingin ia merubuhkan menteri atau panglima yang paling keras kepala hendak melawan negara Kim. Yang pertama ia ingin singkirkan adalah Sien Ki Chi, kepala dari Chip Eng Tian dan pengurus Chong Ye Ukan. Sebenarnya menteri ini tidak berkuasa atas pemerintahan, ia hanya pandai silat dan surat berbareng dan kesetiaannya terhadap negara adalah luar biasa, dia sangat mengharap dapat membangun pula kerjaan Song hingga menjadi jaya seperti semula, sedang rakyat umumnya mengandal padanya. Kalau Han Tuchu anggap paling baik mengirim orang untuk membunuh menteri itu, adalah Wan Yen Liyah menghendaki menawan terlebih dulu pembunuhnya Ong Tuchu Kian, guna mengompes dia, kalau mendapat tahu siapa yang menetahkan dia melakukan pembunuhan yang hebat itu. Wan Yen Liyah tahu, tidak dapat ia mengandal saja kepada pihak Song, dari itu ia tugaskan enam atau tujuh pengawal pribadinya dari Lim An. Rombongan ini dapat menyandak Kha Uchieki di Gukicun, hanya apalacur mereka menghadapi musuh yang terlalu tangguh untuk mereka. Wan Yen Liyah sendiri belum sampai turun tangan atau pundaknya telah terkena panah, hampir ia tak dapat lolos seperti orang-orangnya, syukur ia ditolong oleh Pau Syuk. Ia lari ke istananya Han Tuchu, untuk sembunyikan diri sambil berobat. Sementara itu, ia lantas tak dapat melupai Pau Syie, yang ia anggap cantik dan manis, meskipun sebagai putra raja, ia telah melihat banyak wanita elok. Setelah sembuh dari lukanya, ia perintahkan orang untuk selidiki tentang Pau Syie itu, sesudah itu, ia minta Han Tuchu mengiring orang untuk menawan Yotiat Sim dan Kwee Siaotian, sedang ia sendiri menyamar sebagai orang baik-baik sebagai penolongnya yang ia gelai itu. Pau Syie tidak tahu akal muslihat orang, ia menyangka pemuda itu bermaksud baik, suka ia mengikuti, maka di luar taunya sendiri, dia telah jatuh ke dalam genggaman putra raja Kim itu. Demikian Wan Yen Liyah, bukan main kagetnya ia akan tengok Kha Uciye Ki, sampai ia tak dapat menguasai dirinya lagi, tanpa merasa ia membuatnya terlepas dan jatuh sepasang sumpit yang ia lagi pegang. Syukur untuknya Kha Uciye Ki tidak kenali padanya, sebab tempo ia diserang dengan panah, ia belum terlihat nyata, dia sudah lantas jatuh terguling, dan sekarang, imam itu lagi menghadapi Chiaw Bokta Isu serta tujuh orang luar biasa itu, ia tidak perhatikan putra raja itu. Lega juga hatinya Wan Yen Liyah apabila selang sekian lama ia dapatkan itu, imam tidak perhatikan padanya, pikirnya orang itu telah tidak kenali dia. Hanya di lain pihak, ia terkejut bukan main apabila ia sudah kenali jambangan perunggu yang dibawa-bawa si imam itu. Itu bukan jambangan biasa, hanya tempat pembakaran kertas emas dalam kuil, yang beratnya tiga atau empat ratus kati, yang sekarang diisikan penuh dengan arak, hingga beratnya bertambah, melainkan di tangan si imam, nampaknya enteng sekali, imam ini seperti tidak menggunai tenaga. Akan tetapi, setiap kali si imam bertindak, tentu lantai loteng perdengarkan suara meletek nyaring, suatu bukti dari beratnya jambangan itu, sedang di bawah loteng, orang ribut ketakutan dan pada lari keluar, ke jalan besar, tak terkecuali si kuasa restoran, jongos-jongos dan koki-koki. Semua mereka itu khawatir loteng amruk dan mereka nanti ketimpa. Benar-benar Toheng telah dapat mencari Syao Waceng hingga kemari terdengar suaranya Syao Bok Taisu keras tetapi dingin. Sekarang mari Syao Waceng perkenalkan dahulu kau dengan Kang Lam Cip Ko Ai. Kahu Cieki menjura membungkuk tubuh. Barusan Pinco berkunjung ke kuil Taisu, ia berkata, di sana ada pesan untukku, katanya Taisu undang Pinto datang ke Cui Sian Law ini untuk membuat pertemuan. Dengan lantas Pinto meikir-mikir, mungkin Taisu mengundang sahabat-sahabat, buktinya benarlah dugaan Pinto itu. Sudah lama Pinto dengar nama besar dari Kang Lam Cip Ko Ai, sekarang kita dapat bertemu, sungguh Pinto merasa sangat beruntung. Nayatalah pengharapanku seumur hidup telah kesampaian. Syao Bok Taisu tidak menjawab si imam, hanya berpaling kepada tujuh kawannya yang ia sebutkan Kang Lam Cip Ko Ai itu, tujuh manusia aneh dari Kang Lam, dan menunjuk kepada si imam, ia memperkenalkan, ini dia Toti yang Tiang Cun Cuka Hau Cieki yang Tuang Tuang telah lama kagumi nama besarnya kemudian tanpa tunggu sesuatu dari Kang Lam Cip Ko Ai itu seraya menunjukki si buta melanjuti, inilah tertua dari Cip Ko Ai, yaitu Hui Tian Pian Hok Watin Oke. Dan ini ialah. Lalu dengan terus-terusan ia perkenalkan enam orang lainnya, selama mana, selama ia menyebutkan setiap nama Kha Hau Cieki menjura kepada orang-orang yang diperkenalkan itu. Selagi orang diajar kenal, Wanyan Liah memasang kuping dan matanya, ia kerjakan otaknya akan mengingat baik-baik nama Kang Lam Cip Ko Ai itu. Selain kuatin Oke yang berjuluk Hui Tian Pian Hok, si kelelawar terbangkan langit, yang kedua ialah si mahasiswa melarat yang mencuri atau mencopet Tuhangnya adalah Biao Ciu Sie Seng Cucong, mahasiswa tangan lihai. Orang yang datang paling dulu ke restoran yaitu si Ket Rok Mok yang menunggang kuda jempolan, adalah Ma Ong Sin Hon Pok Ye atau si Malaikat Raja Kuda. Dia inilah yang tiga. Si orang tani yang membawa-bawa pikulan adalah orang yang keempat, ialah Lemsan Ciaw Culem Hie Jin atau si tukang kayu dari Lemsan, Gunung Selatan. Yang kelima yang tubuhnya, kekar tegap mirip sebagai pembantai adalah Siyao Mi Tu Tio Aseng atau si Buddha Tertawa. Yang keenam adalah orang yang mirip pedagang, namanya Cho An Kim Ho At, gelarannya Lausie In Hiap atau pendekar sembunyi di kota. Si Nona Nelayan adalah Wat Likiem Hon Siyao Weng atau si ahli pedang gadis Wat, ialah yang termuda dari Kang Lam Cip Ko Ai. Selama Ciaw Bok Tai Su memperkenalkan, KH Ucieki tetap pegangi tempat araknya yang istimewa itu, sama sekali ia-ia tak nampak lelah, sedang. Beberapa orang yang melihat tak terjadi kecelakaan sesuatu, dia ada mendaki loteng untuk bicara. Katanya, kami menonton. Habis perkenalan itu, Kuatin Oke mendahulukan bertujuh saudaranya untuk berbicara, Sudah lama kami mendengar Toti yang lihai ilmu silatnya, baik ilmu silat tangan kosong maupun bersenjatakan pedang, tidak ada tandingannya, hingga kami sangat mengaguminya. Sementara itu, ini Ciaw Bok Tai Su juga adalah satu sahabat sejati, maka walaupun Toti yang berdua ada dari dua golongan yang berbedaan, satu hut kau yang lain tukau, tetap kedua-duanya adalah orang-orang rimba persilatan. Oleh karena itu, kami tidak tahu, dalam hal apakah Tai Su telah berbuat salah terhadap Toti yang. Umpama kata Toti yang sudi memandang muda kami bertujuh saudara, ingin sekali kami menjadi juru pendamai, supaya perselisihan dapat disingkirkan, untuk kita minum arak bersama. Sudikah kau Toti yang? Sebenarnya Pinto dengan Ciaw Bok Tai Su tidak kenal satu dengan lain dan kita juga tidak punya dendaman dan tidak punya permusuhan, menyahut Kha Uciye Ki, oleh karena itu asal Tai Su Sudi menyerahkan dua orang kepada Pinto, pastilah lain hari akan Pinto pergi berkunjung ke Hoat Sian Siai untuk menghanturkan maaf. Siapakah orang yang harus diserahkan? Tentanya kuatin oke. Dua sahabatku, Sahuti yang cuncu, menerangkan. Mereka telah difitnah dan dicelakai oleh pembesar negeri yang bekerja sama dengan tentera bangsa Kim, tidak beruntung untuk mereka, mereka telah mendapatkan kebinasaannya hingga mereka mesti meninggalkan janda mereka yang tidak. Ada lagi sandarannya, hingga mereka mesti hidup sengsara sebatang kera. Lihat, kuatai hiap, pantas atau tidak permintaan Pinto ini. Jangan kata mereka adalah jandanya sahabat-sahabat Totiang, sahut si buta, walaupun mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal, asal kami ketahui perkaranya itu, pasti kami akan bekerja sekuat tenaga untuk menolongi mereka, untuk itu kami tak berakal menampik lagi. Jelas seru si imam. Sekarang ini Pinto menghendaki Chiao Bok Tai Su menyerahkan itu dua orang wanita yang bersengsara dan harus dikasihani itu. Mendengar itu bukan hanya Kang Lam Chit Koei yang heran melainkan juga Wan Yen Liyah si putra raja Kim itu. Mustahilkah dia bukannya menyebutkan istri-istrinya Yotiat Sim dan Kwee Chiao Tian atau wanita yang lain berpikir putra raja asing ini. Mukanya Chiao Bok Tai Su menjadi kuning pucat, tak dapat ia membuka mulut. Kau, kau, ngaco belos serunya kemudian. Kha Ucieki menjadi gusar. Kau juga orang rimba persilatan yang kenamaan, bagaimana kau berani melakukan kejahatan semacam ini ia menegur dengan bengis. Lantas ia ayun tangan kanannya, hingga tempat pembakaran kertas perunggu itu yang beratnya ratusan kati terbang menyambar ke kepalanya si pendeta. Semua orang menjadi kaget, mereka yang tadinya datang menonton dengan diam-diam pada lari mundur. Hingga mereka saling tabrak dan terguling jatuh ke tanggaloteng. Di antara Kang Lam Chit Koei adalah Tio Asen yang tenaganya paling besar, percaya ia sanggup menanggapi jambangan itu, ia lantas lompat ke depannya Chiao Bok Tai Su, untuk mendahului jambangan itu yang terus ia sambuti dengan kedua tangannya sambil berbuat mana ia berseru, bagus akan tetapi dia mesti pasang kuda-kuda teguh sekali, sedang lantai loteng tak demikian kuat, maka dengan menerbitkan suara kaki kirinya melesak mendam, hingga orang-orang di bawah loteng menjadi kaget dan semuanya menjerit. Di dalam saat yang berbahaya itu karena kakinya bisa kejeblos terus, lekas-lekas Tio Asen kerahkan tenaganya, untuk ayun balik jambangan itu ke arah tiang cuncu. Itulah gerakan Tuyai Chong Bong Goat. Menolak daun jendela untuk memandangi si putri malam. Kha Ucieki ulur tangan kanannya, dengan tenang ia menyambuti. Kang Lam Chit Koei bukan bernama kosong saja ia memuji sambil tertawa. Ia tapinya tertawa sebentar, segera wajahnya menjadi bermuram pula. Kembali ia pandang si pendekta dan mementak dengan pertanyaan, bagaimana dena pendua wanita yang bercelaka itu? Hai, pendekta Jahanam, jikalau kau ganggu selembar saja rambut mereka itu, akan aku patah-patahkan hingga menjadi abu semua tulang-tulangmu dan akan bakar musnah hingga menjadi tanah putih kau punya kuil hoat hoa sian-sian itu. Cucong tidak lantas dapat mempercayai kata-kata imam itu. Chiao Bok Taisu adalah satu pendekta beribadat, katanya sambil tangannya mengipas-ngipas dan kepalanya digeleng-geleng. Kere, bagaimana dia dapat melakukan perbuatan sekeji itu? Totiang, mestinya kau telah keliru dengan romongannya segala manusia rendah. Itu ngacobe lo, pasti tak dapat dipercaya. Kha Ucieki menjadi mendongkol. Pinton menyaksikan itu dengan mataku sendiri, bagaimana bisa jadi dusa dia berkata. Kang Lam Cip Khoai melengak semuanya. Taruh kata benar kau sengaja datang ke Kang Lam ini buat untuk angkat namamu. Akhirnya Chiao Bok Taisu dapat buka mulutnya, kenapa untuk itu kau mesti menodai nama baikku? Kau, kau, kau pergilah ke seluruh kota Kihin untuk menyelidiki. Mana bisa aku, Chiao Bok Taisu, melakukan perbuatan semacam itu? Chieki tertawa mengejek. Bagus betul yah katanya dingin, kau telah undang banyak kawan, kau memikir menggunai jumlah yang banyak untuk mendapatkan kemenangan. Tidak, hari ini tidak nanti aku beri kau lolos. Sabar Toti yang kuatin oke memotong. Toti yang menuduh Taisu menyembunyikan keduanya itu, Taisu sebaliknya menyangkal, inilah sulit. Mari kita bersama pergi ke Hoat Hoa Sian Siye, untuk melihat sendiri guna buktikan siapa sebenarnya yang benar, siapa yang salah. Mataku menang tidak dapat melihat akan tetapi orang-orang di sini tidak buta semuanya. Cucong bernam memberikan persetujuan mereka. Apa? Menggeledah kuil katakah Ucieki dengan tawar. Pinto sudah menggeledahnya di luar. Dan di dalam, sampai beberapa kali, tetapi walaupun Pinto melihatnya dengan mataku sendiri keduanya itu masuk ke situ, buktinya mereka tidak kedapatan, hingga Pinto habis daya. Tidak ada jalan lain daripada si pendeta serahkan mereka itu. Jadinya dua wanita itu bukannya manusia berkata Cucong. K.H. Ucieki melengap. Apa katanya? Dengan sikapnya yang wajar, Cucong menyahuti, mereka itu ada bangsa Dewi, jikalau mereka bukannya menghilang tentunya mereka sudah menyingkir dengan ilmu pinjam tanah. Mendengar ini mau tidak mau, semua orang tersenyum. Imam itu menjadi gusur. Bagus. Kamu permainkan aku dia berseru. Kang Lam Cip Khoai pasti membantu pihak si pendeta, bukankah? Kuatin oke jawab imam itu, kami tidak punya kepandayan sesuatu apa juga akan tetapi untuk Kang Lam ini nama kami terkenal juga sedikit. Mereka inak kenal kami semua dapat mengatakan sepatah kata, walaupun Kang Lam Cip Khoai Se dan Edanan lagak lagunya, mereka bukannya manusia-manusia yang takut mampus, kamu tidak berani menghina orang lain tetapi kami juga tak dapat mengijankan orang lain perhina kami. Kho Ucieki tidak ingin layani tujuh orang aneh dari Kang Lam itu. Perkaraku dengan si pendeta, biarlah aku yang bereskan sendiri katanya kemudian. Maafkan Pinto, tidak dapat Pinto temani kau lebih lama. Eh, pendeta, mari pergi. Ia pun ulur sebelah tangannya, dengan niatan menarik si pengikut Buddha itu. Tiaw Bok Taisu pahamilmu dalam Hoat Hoa Lem Cong, begitu ia kasih turun lengannya, ia lolos dari cekalan si pendeta. Maong Sin Ho Pokiai bertabiat aseran, tak senang ia menampak orang mulai gunai kekerasan. Sebenarnya kau hendak gunai aturan atau tidak diategur si imam? Habis bagaimana, Han Samya imam itu membalik bertanya. Kami percaya habis Tiaw Bok Taisu, satu kali dia bilang tidak, pasti tidak kata Cip Khoai yang ketiga itu. Seorang laki-laki sejati Kangong, mana ia dapat berbicara dusta. Cieki nampaknya habis sabarnya. Pinto cari pendeta ini, itulah sudah pasti dia berkata. Cuan-cuan bertujuh hendak campur tangan urusan ini, telah pastikah itu? Tidak salah sahut Cip Khoai serempak. Baik seru si imam. Sekarang aku hendak memberi selamat kepada tuan bertujuh dengan seorang satu cawan arak, habis minum barulah tuan-tuan geraki tanganmu. Habis berkata, imam ini kasih turun tangannya yang memegang jambangan arak itu, dengan mulutnya sendiri, ia hirup arak satu cagelukan. Silahkan katanya habis menengak. Sembari berbuat begitu, ia ayun tangannya kepada si Yaomi Tutio Aseng. Si Buddha tertawa sudah lantas berpikir. Jikalau aku sambuti jambangan seperti tadi. Dengan dipegang dan diangkat di atasan kepalaku, kira bagaimana aku dapat meminumnya demikian katanya dalam hati kecilnya. Meski begitu ia sudah lantas mundur dua tindak, kedua tangannya ditaruh di depan dadanya. Tepat ketika jambangan menyambar ke dadanya, ia pentang kedua tangannya itu. Ia bertubuh terokmok, dadanya itu penuh dengan daging yang lembek, tetapi tempo jambangan itu sampai, ia kerahkan tenata dalamnya, untuk sambut jambangan dengan kedua dadanya itu, berbareng dengan mana kedua tangannya bergerak untuk memeluk jambangan. Adalah di saat ini dengan sebat ia tunduk, mulutnya dikasih masuk ke dalam jambangan, menghirup arak di dalamnya. Oh, arak yang harum dia memuji. Dengan cepat ia lepaskan pelukannya, ia pindahkan kedua tangannya ke bawah jambangan untuk dipakai menampa, sesudah mana berbareng dia menolak dengan dadanya, kedua tangannya menolak juga dengan gerakannya, sia-siang-i-esan atau sepasang tangan memindahkan bukit. Maka melesatlah jambangan itu ke arah K.H.U.C.Y.E.K.I. Penaga yang dikerahkan itu bukan kepalang besarnya. Wanya liah menyaksikan itu dengan kekaguman dan terkejut juga. Ia telah menyaksikan suatu gerakan tenaga dalam dari G.W.A.K.I., ahli luar yang lihai sekali. K.H.U.C.Y.E.K.I. dengan tenang sambuti pulang jambangannya itu dan ia menghirup pula. Sekarang aku hormati kuatau aku dengan satu jambangan ia berkata pula, berbareng dengan mana jambangan narak itu dilemparkan ke arah si buta. Wanya liah heran dan berkhawatir pula, tapi juga keras keinginan tahunya. Kira bagaimana dia dapat menyambutnya ia berpikir. Sudah buta ia pun bincang. Kuatin oke ada tertua Kang Lam Citkuai, pasti ada punya kepandaiannya yang istimewa. Sekalipun senjata rahasia, ia dapat dengar suara sambarannya dan tahu tepat arahnya, apapunlah sebuah jambangan yang besar yang anginnya seperti menderu-deru. Di waktu jambangan dilemparkan kepadanya, Ia tetap duduk tetap dan tenang seperti juga ia tidak mengetahuinya Wanya liah berkhawatir sehingga hampir ia berseru sendirinya Tepat ketika jambangan sampai, kuatin oke sambut itu dengan tongkat besinya Yang ia pakai menanggapi dasarnya jambangan itu Hingga jambangan jadi duduk di ujung tongkat Duduk sambil berputaran seperti tukang dangsu tengah mengasih pertunjukan Satu kali tongkat itu miring, jambangannya turut miring juga Hebat kalau jambangan jatuh dan menimpah batok kepalanya si buta ini Tapi jambangan tetap tinggal miring, adalah haraknya yang lantas meluncur keluar seperti pancuran Atas mana kuatin oke buka mulutnya akan menanggapi Maka dengan itulah ia mendengak arak sampai belasan cegeluk Sesudah ini ia geraki pula tongkatnya, membuat jambangan itu berdiri tetap lagi Hanya sekarang ia tidak lagi menunda seperti tadi Tiba-tiba ia angkat naik tongkatnya dengan kaget Sampai jambangan seperti mumbul, menyusul mana Tongkat itu diputar, dipakai menolak tubuh jambangan Sampai terdengar satu suaranya ring Berbareng dengan mana jambangan itu bertolak balik kepada KH Uciye Ki Selagi melayang jambangan itu masih mengasih dengar suara menguang Tiang cuncu tunjukkan jempolnya, ia tertawa Di waktu mudanya pasti kuatau aku gemar men putaran menempan kata ia Sembari bicara, ia sambut jambangan araknya itu Di waktu kecil, siau te-em larat Maka kepandayan ini dipakai modal mengemis nasi Sahutin oke dingin Tentang seorang gagah tidak ditanya asal-usulnya Berkata si imam Sekarang hendak aku menyuguhkan lem siako Sejambangan arak ia lantas menghirup pula satu segeluk Setelah mana jambangan itu ia lemparkan ke arah lem hiyejin Lem san ciau cu si tukang kayu dari gunung selatang Ada pendiam tak doyan berbicara Pada wajahnya tak tertera rasa girang atau murka Semikian juga kali ini nih Sikapnya tenang dan wajar Kapan jambangan itu tiba kepadanya Ia angkat kayu pikulannya untuk menahan itu sebelum jambangan turun Kapan kayu pikulan dan jambangan beradu Keduanya menerbitkan suara yang keras dan nyaring Kayu pikulan itu ternyata bukannya kayu Melainkan sebangsa logam yang terbuat dari campuran hancuran tungsten Emas hitam dan baja pilihan Karenanya menjadi berat dan kuat luar biasa Begitu terbentur pikulan logam itu Jambangan berhenti menyambar Lalu turun ke bawah akan Tetapi belum lagi tempat arak istimewa itu jatuh ke lantai Hiyejin sudah sambar araknya dengan tangannya untuk disenduk dan dihirup Jambangan itu tertahan pikulan dan terduduk Didengkulnya orang aneh yang keempat Ini yang sudah lantas tekuk sebelah lututnya yang kiri Habis itu dengan dibantu tangan kanan Jambangan itu diangkat Siap untuk dilemparkan pulang Belum lagi jambangan dikasih melayang pergi Terdengarlah tertawanya Lausyein Hiyap Choan Kim Hoat Yang terus berkata Aku si pedagang kecil suka sekali mendapat keuntungan oleh karenanya Ingin aku tanpa menggunai banyak tenaga untuk turut minum arak Ia segera menghampiri Lam Hiyejin Yang telah kasih turun jambangan di tangannya Maka itu dengan sekali sendok saja Si pendekar sembunyai di kota sudah turut mencicipi arak itu Tapi ia tidak berlaku ayal Dengan cepat ia pasang kuda-kudanya Ia kerahkan tenaganya Maka di lain saat jambangan itu sudah terangkat naik Dan terlempar terapung ke arah KHU Chiyeki Bagus Bagus Biao Chiu Sia Seng Cucong memuji Seraja ia goyang-goyang kipasnya Tiang Cuncu sambuti jambangannya itu Kembali ia mencegeluk araknya Bagus Bagus Ia pun turut memuji Sekarang pintu hendak menyuguhkan kepada CHU Jiyeko Belum lagi jambangan itu dilemparkan CHU CHUNG sudah berjingkrak bangun Ayo Tak dapat dia berseru Jangan Aku si mahasiswa cilik tak punya tenaga kekuatan untuk kata meringkus sayam Perutku tak dapat memuat segantang arak Maka jikalau aku disuguhkan Umpama kata aku tidak mampus ketindihan Mungkin aku bakal mati karena mabuk Akan tetapi sia-sia saja ia unjuk rumen ketakutan seperti kalap itu Jambangan sudah lantas terbang melayang ke arahnya Tolong Tolong dia berteriak-teriak selagi jambangan itu mengancam padanya Orang bakal mampus ketindihan Tolong di mulut ia mengoceh tidak karuan Kipasnya tapinya ia pakai untuk mencelup ke dalam jambangan Untuk sendok araknya untuk bawa itu arah ke dalam mulutnya Kemudian dengan gagang kipas Dia segera menahan turunnya jambangan itu Yang dia barengi tolak pergi Berat demikian satu suara nyaring Dan lantai papan pecah bolong Membuatnya satu lubang besar ke dalam Mana tubuh si mahasiswa terjeblos masuk Di waktu mana terdengar jeritanya berulang-ulang Tolong! Tolong! Selagi jambangan mental balik Hampir tiba di mulut jendela Wan Lik Yam Hon Siaweng telah lompat menyusul Nona ini dengan tiba-tiba menjejak dengan kaki kanannya Tubuhnya lantas mencelat ke arah jendela Gerakannya bagaikan burung walet menyambar air Ketika ia berada di atas jambangan Kepalanya ditunduki ke dalam jambangan itu Mulutnya lantas menyedot arak Berbareng dengan itu kakinya sudah lantas menginjak palang jendela Lincah gerakannya itu manis dipandangnya Ahli pedang gadis watlihai ilmu pedangnya Enteng tubuhnya tetapi ia kurang tenaga Maka itu, cacat itu ditambal dengan kelincahan dan kecerdikannya Ia insaf, kalau jambangan berat itu ditimpuki kepadanya Gilirannya memang bakal tiba-tiba nanti Ia sanggup menganggapnya Maka itu ia gunai ketika yang baik ini Untuk menengak arak tanpa tunggu KH Ucieki menyuguhkan kepadanya Akal cerdik semacam ini tadi pun telah digunai Jambangan itu tidak ada yang tahan Maka ia melintasi jendela Terus melayang turun keluar Ke bawah loteng Semua orang terkejut Si imam sendiri tak terkecuali Kalau jambangan itu jatuh ke bawah loteng Pasti ada orang yang bakal tertimpa dan menjadi korban Berbareng kaget Tiang Cuncu berniat lompat Akan mendahului jambangan itu Guna mundurkan semua orang untuk mencegah kecelakaan yang tak dikehendaki Itu justru ia baru memikir Tapi kupingnya sudah dengar seruan keras tapi halus nadanya Sian Chai itu adalah suatu pujinya seorang penganut Buddha Berbareng dengan puji itu tubuhnya Chiao Bok Tai Sulompat melecat menyusuli jambangan itu Pendeta ini sangat beribadat dan murah hatinya Sekarang ia gunai hasil latihannya beberapa puluh tahun Untuk korbankan diri Guna menolong siapa yang dapat ditolong dari bencana ketimpa jambangan itu Untuk itu ia perlu mendahului jambangan Karena untuk mencegahnya dengan menahan Tak sanggup ia melakukannya Baru pendeta itu melewati jendela Lain orang telah dalui ia Itulah seorang dengan baju kuning yang sembari melompat Telah perdengarkan satu suara bersiul Mendengar siulan itu Kuda kuning di bawah loteng Lantas saja lari ke jalan besar di betulan mulut jendela loteng itu Semua matis segera diarahkan ke mulut loteng Maka itu mereka dapat lihat benda bagai segumpal daging yang seperti bentrok dengan jambangan Lalu Keduanya jatuh miring dengan berbareng Hingga tenaga turunnya menjadi berkurang Tepat sekali keduanya jatuh di bebokong kuda yang lalu lari beberapa tindak Lalu kembali untuk terus lari masuk ke dalam ciaulau dan mendaki loteng Selagi kuda itu beraksi Maongsin hon po kie Ialah segumpal daging yang tadi telah melayang menyambar jambangan Sudah pernahkan dirinya di bawah perut kuda itu Kaki kirinya menyantel pada sanggur di Kedua tangannya dibantu kaki kanannya menahan jambangan Hingga jambangan itu dapat duduk tetap di atas kuda Kemudian Sedangnya binatang itu mendaki loteng Han po kie geraki tubuhnya untuk naik sedikit Guna ulur kepalanya ke mulut jambangan Dengan begitu ia jadi bisa berbareng mencicipi juga arak itu Habis itu, dengan sekali sebat dan cerdik Ia pondong jambangan untuk dikasih turun dari bebokong kuda Guna diletaki di lantai loteng Ia lakukan itu sembari tertawa Tangannya yang sebelah mengedut les kudanya Atas mana binatang itu sudah lantas lompat lewati jendela untuk turun ke bawah Ia sendiri masih bercokol terus di bebokong kuda Maka selang sesaat, dengan bergan dengan tangan bersama cucong Seng kakak yang kedua dengan keduanya sambil tertawa Mereka sudah mendaki loteng untuk kembali ke atas loteng Wanyan liah menyaksikan semua-semua itu Ia ulur keluar lidahnya Chiao Bok Tai Su juga sudah lantas menyusul naik kembali ke loteng Kahu Chieki tertawa Ia berkata, benar-benar Kang Lam Cip tersohor bukan nama belaka Sesuatunya lihai sekali, Pinto tak luk Sekarang, dengan memandang cuon-cuon bertujuh, Pinto tidak hendak Mempersulit pula kepada si pendeta Cukup asal dia suka menyerahkan itu dua orang perempuan yang malang Yang harus dikasihani Tiang cuncu to tiang, inilah bagianmu yang tidak benar Kuatin oke memotong Chiao Bok Tai Su ini adalah seorang yang beribadat dari beberapa puluh tahun Dan kuil Hoat Hoa Sin Siah juga adalah berhala kenamaan dalam kota Ki Hin ini Maka itu bagaimana bisa jadi Tai Su dapat menyembunyikan wanita baik-baik dalam kuil itu? Di kolong langit yang luas itu mesti ada manusia palsu yang menipu duni berkata si imam dengan nyaring Han Pok Ye menjadi gusar Dengan kata-katamu ini, Totiang, kau jadinya tidak percaya pada kami tanyanya Aku hanya lebih mempercayai mataku sendiri sahut Seng Imam Habis itu apakah yang Totiang kehendaki Pok Ye tanya pula? Urusan sebenarnya tidak ada sangkut lautnya dengan cuon-cuon bertujuh, sahut Cieki Akan tetapi tuon-tuon tampaknya memaksa hendak mencampuri tahu Dengan begitu teranglah tuon-tuon terlalu andali kepandainya orang-orang lain Tuan-tuon Pinto tolol Tetapi karena tidak ada jalan lain Terpaksa Pinto mesti mencoba denganmu untuk menetapkan siapa yang tinggi dan siapa yang rendah Umpama kata Pinto tak dapat melawan Terserah saja kepada tuon-tuon Apa saja yang kamu hendak perbuat? Jikalau sudah pasti Totiang menghendaki demikian Silakan Totiang tunjuki caramu bilang kuatin oke Cieki berdiam sebentar Ia perdengarkan suara perlahan Kita berdua sebenarnya tak saling dendam Dia bilang kemudian Pinto juga telah dengar lama yang tuon-tuon adalah orang-orang yang gagah mulia untuk wilayah Kang Lam Oleh karenanya jikalau kita gunai senjata Itu pasti bakal merusak kerukunan Pinto pikir baik diatur demikian saja Lantas ia teriak kisi jongos untuk siapkan 14 cawan arak yang besar Sejak tadi jongos-jongos umpatkan diri di bawah loteng Begitu dipanggil, lantas satu diantaranya muncul dengan belasan cangkir yang diminta itu Cieki letaki jambangan arak di lantai Lalu satu persatu cawan diakroboki ke dalam arak itu untuk isikan penuh semuanya Sesudah itu, 14 cawan terisi arak itu diatur dalam dua baris di lantai itu Pinto hendak adu kekuatan minum arak dengan tuon-tuon bertujuh, katanya kemudian Tuan-tuon bertujuh minum satu cawan, Pinto sendiri akan minum tujuh cawan Perjanjian kita ialah sampai habisnya isi jambangan ini, siapa yang tidak sinting, ialah yang menang Tidakkah care ini bagus? Han Pokia dan Tia Seng adalah tukang tenggak susu macan Mereka mendahului menyatakan akur Akan tetapi kuatin oke berkata, kami bertujuh melawan satu Umpama kami menang, itu tidaklah care laki-laki Tau tiang, baiklah kau sebutkan lain care Care bagaimana tuon dapat merasa demikian pasti akan memperoleh kemenangan tiang cuncu tegaskan Wanyan lieh pun heran sekali Banyak care untuk adu pibu, adu kepandayan, belum pernah ia dengar care seperti itu Taruh kata si imam kuat minum tetapi berapakah besar perutnya? Dapatkah satu perutnya melawan perut tujuh orang? Han Xiao Wang adalah yang termuda di antara Kang Lam Chitko Ai Ia pun polos dan bersikap jantan, atas perjanjiannya si imam, ia tidak menawar lagi Baiklah demikian katanya, mari kita adu minum arak dulu Belum pernah aku mendapati orang yang begitu memandang enteng kepada kami bertujuh Dan inilah yang pertama kali dan tanpa bersangsi lagi, ia jemput satu cawan dan jegeluk isinya Nona Han adalah jantannya wanita KH Ucieki Puja Nona itu Nah, tuan, silakan Hampir berbareng enam manusia aneh lainnya dari Kang Lam itu angkat cawannya masing-masing dan mengiringnya seperti saudara angkat mereka yang bungsu Sedang si imam pun tanpa banyak omong lagi, tegak kering satu demi satu tujuh cawan bagiannya Lalu semua cawan diisi pula, lantas semua itu dicegeluk habis Setelah cawan yang ketiga, Nona Han Siaweng segera merasakan bahwa ia bakal tak sanggup minum terlebih jauh Ia memang bukan tukang minum Cip Muai, mari kau wakilkan kau berkata Tio Aseng kepada adik angkatnya yang ketujuh itu, yang ia lihat sudah lelah KH Utau Tiang, boleh tidak aku diwakilkan tanya si Nona kepada si imam Sebagai satu jantan, ia menanyakan dulu pikirannya si imam itu Akur jawab KH Utau Tiang, siapa juga yang meminumnya sama aja Maka itu, Aseng lantas wakilkan adiknya Si imam juga tenggak habis tujuh cawannya Kapan hendak dilanjuti giliran yang lain, Cho An Kim Hoat tampaknya sudah kewalahan KH Utau Tiang sebaliknya Dua puluh cawan telah ditenggak kering, ia masih segar seperti biasa, air mukanya tak berubah Maka ranlah Kim Hoat yang cerdik itu Dengan jebolnya aku dan Cip Muai, kita tinggal berlima, ia berpikir Kelihatannya untuk mereka minum lagi tiga atau empat cawan, mereka tentu masih sanggup Dengan si imam, apakah ia masih bisa menghabisi lagi dua puluh cawan? Oleh karena ia pikir begini, Kim Hoat percaya pihaknya bakal menang Tetapi tiba-tiba saja ia terperanjat Kebetulan ia melihat ke lantai, ia tampak lantai di mana si imam berdiri menjadi basah Ia lantas ingat sesuatu, ia segera bisiki Chuchong Jieko, coba lihat kakinya si imam Chuchong memandang ke tempat yang ditunjuki Hebat ia ini pun berbisik Ia gunai tenaga dalamnya memaksa arak turun ke kakinya Benar, Kim Hoat berbisik pula Begini lihai tenaga dalamnya, habis bagaimana? Chuchong jadi berpikir Dengan dibantu tenaga Dalamnya, lagi seratus cawan dia minum Dia tidak bakal rubuh, katanya Mereka itu sudah keringi pula cawan mereka yang lainnya Sekarang lantai di kakinya KHU Chieki tertampak barang cair mengembang dan mengalir Lam Hie Jin dan kawan-kawannya dapat lihat itu Mereka tahu sebabnya itu Mereka kagumi si imam untuk tenaga dalamnya yang sempurna itu Han Pokiai letaki cawannya di meja, hendak ia menyerah kalah Chuchong lihat perbuatan adiknya itu Ia lantas mengedipi mata Tangannya sendiri menyambar satu cawan yang besar Untuk dipakai itu menyendok arak KHU Totiang Ia berkata Hebat tenaga dalammu Kami semua sangat mengaguminya Akan tetapi dengan kami berlima melayani kamu Itu rasanya tidak terlalu adil Chieki melengak Habis Chuchieko memikir bagaimana dia tanya Chuchong si mahasiswa tangan lihai tertawa Baiklah aku sendiri yang layani kau Satu lawan satu sahutnya Chieki heran Begitu juga dengan pihak Kang Lam Chitko Ai Lima orang sudah keteter Bagaimana dia ini hendak melawan sendirian Keenam manusia aneh menjadi heran Meskipun mereka tahu ini saudara yang kedua sangat cerdik dan licin Mereka berdiam Tetapi mereka duga saudara ini tentu ada akal muslihatnya Kang Lam Chitko Ai sungguh hebat Kata Chieki Kemudian Sekarang begini saja Chuchieko kau temani aku minum terus Setelah kandasnya ini jambangan Akan pintu menyerah kalah Tidakkah ini bagus Arak di dalam jambangan perunggu itu tinggal separuh Meski begitu isi itu masih banyak Akan tetapi Chuchong seperti tidak pedulikan itu Begitulah ia menantang Ia tertawa ketika ia berkata Sebenarnya aku tidak kuat minum akan tetapi Tempo tahun lalu aku pesiar ke daerah selatan Di sana aku pernah menangkan beberapa makhluk yang lihai Mari keringkan Ia goyang-goyang kipasnya di tangan kanan Ujung bajunya yang kiri pun dikibaskan Dengan sikap wajar itu Ia minum araknya Cawan demi cawan Chieki turut minum juga Apakah itu makhluk yang lihai? Ia tanya Satu kali aku telah pergi ke India Sahut Chuchong Di sana putra raja India seret keluar seekor lembu Dia menghendaki aku lawan kerbau itu minum arak yang keras Kesudahannya akulah yang menang Chie Chieki kasih dengar suaranya Ia tahu orang bicara ngaco Dengan itu dia dicaci sebagai kerbau Di mana orang berpura-pura edan-edanan Tak dapat ia bergusur Ia heran juga menyaksikan orang kuat minum dan sikapnya tenang Ia telah perhatikan Orang bukannya mengerahkan tenaga dalam Tidak ada arak yang merembas keluar Hanya rada aneh Perut si manusia aneh rada melendung Mustahilkah perutnya bisa kempas dan bisa kembang Bisa dibuat media berpikir Selagi ia tetap belum mengerti Ia dengar orang berkata-kata pula Pada tahun dulu aku telah pergi ke negeri Siam Kata Chuchong itu Ah, di sini lebih hebat lagi Raja Siam telah suruh keluarkan seekor gajah putih yang besar Aku disuruh lawan gajah itu minum arak Binatang dogol itu telah sedot habis tujuh jambangan Tot yang tahu, berapa jambangan aku tengdah habis Tiang cuncu tahu orang bergurau Hanya orang bicara secara wajar sekali Sikapnya menarik hati Berapa jambangan dia tanya sekenanya Dengan tiba-tiba saja wajah Chuchong menjadi sungguh-sungguh Sembilan jambangan katanya Perlahan tetapi mengesankan Ia tidak tunggu sampai orang membilang Atau menunjukkan sesuatu apa Terus ia sambungi dengan nyaring Mari minum Lekas, lekas Lantas setelah itu Ia ngoceh pula Kaki dan tangannya digerak-geraki Saban-saban ia tenggak araknya Dikatakan mabuk Ia tidak sinting Dikatak gila Ia tidak angot Tentu saja, selama itu KH Ucieki mesti layani orang minum Hingga akhirnya jambangan arak itu nampak dasarnya Imam itu segera tunjuki jempolnya Saudara Chu, kau benar satu manusia aneh serunya Aku menyerah Chuchong awasi imam itu Ia tertawa Tot yang minum dengan andalkan tenaga dalam Katanya Aku? Lihatlah Ia tertawa pula Bergelak-gelak lalu dengan sekonyong-konyongnya lompat Jumpalitan ketika ia telah berdiri pula Tangannya mencekal sebuah tahang air Kapan tahang air itu ia balingkan Bau arak tersiar menyampok hidung Orang kedua dari Kang Lam Cip Khoai sudah perlihatkan kelihayannya Di situ ia berhadapan dengan orang lihai akan tetapi tidak ada seorang juga yang lihat dari mana ia semibatnya tahang air itu perutnya tinggal kempes Sebab semua arak pindah ke dalam tahang air ini yang sekian lama disembunyikan di bawah jubahnya yang gerombongan Wajahnya KH Ucieki menjadi berubah Cucong pandai mencuri dan mencopet Maka itu ia digelar sebagai Biao Ciu Sieseng Si mahasiswa tangan lihai Dengan tangan lihai itu diartikan lihai mencopetnya Kepandainya itu menyembunyikan tahang air adalah kepandain umum di kalangan tukang sulap Tiongkok Suatu ilmu kepandain turun-temurun yang hingga kini telah membuat kagum orang di Eropa dan Kepulauan Selatan Mungkin pembaca pernah menyaksikan pertunjukan sulap semacam itu Satu kali ia jungkir balik, di tangannya ada sepelas ikan emas Dua kali ia jungkir balik di atas pentes tambah semangkok air tawar Air mana dapat ditambah menjadi banyak Dan Cucong sekarang mengacau matanya tiang cuncu dengan ilmu kepandainya itu Tentu saja si imam tidak menyangka orang bergurau secara demikian Ia jadi kena dipermainkan Ah seru si imam kemudian Kepandainmu ini toh tak dapat dibilang orang minum arak Kau sendiri, Totiang, apakah kau juga minum arak si manusia aneh membaliki Arakku kumpul di dalam tahang, arakmu kumpul Di lantai Ada apakah perbedaannya ia lantas jalan mundar mandir sampai ia kena injak lantai yang basah dengan araknya Kau ciaiki, di situ ia terpeleset, tubuhnya rubuh membentur tubuhnya si imam Kau ciaiki segera menyambar untuk pegangi tubuhnya orang itu Setelah dapat berdiri pula, Cucong lompat mundur Terus ia putar tubuhnya, sembari berputaran Mulutnya perdengarkan suara, syair yang bagus, syair yang bagus Sejak zaman purba kala di pertengahan musim rontok, rembulan gelang-gemilang Di waktu tibanya angin yang sejuk, malam yang jernih terang Suatu hari, udara membuatnya Jalan susu bagaikan tenggelam, ikan dan naga di empat penjuru loutan Mentereng seperti siluman air Panjang nada syairnya Kau ciaiki heran hingga ia melengak Itulah syairku yang kutulis di harian Tiong Chiu tahun yang lalu Yang masih belum selesai, katanya di dalam hatinya Syair itu aku simpan, niatku adalah untuk nanti meyambunginya Belum pernah aku perlihatkan orang syairku itu Mengapa sekarang ia dapat mengetahuinya Lantas ia merogoh ke sakunya, untuk cari syairnya itu Tapi ia melengak pula Tak ada syair itu di dalam sakunya itu Cucong seperti tidak ambil mumat orang terheran-heran Ia membeber kertas di atas meja Itulah kertas bermuatkan syair yang baru ia bacakan Toti yang lihai ilmu silatnya Tidak aku sangka, kau Juga pandai ilmu surat katanya memuji Sungguh aku kagum Bagus seru ciaiki yang mengerti bahwa benar-benar ia telah dipermainkan orang Tentu saja ia sangat penasaran yang orang telah copet syairnya itu tanpa ia merasa Kau benar-benar lihai Sekarang pintu ingin mohon pengajaran Rupanya barusan selagi ia pura-pura terpeleset Selagi si imam pegangi dia Biaung ciu siya senggunai ketikannya untuk rogoh kantung si imam Tidak tempo lagi Sebelah tangan si imam melayang Cucong berkelit ke samping Toti yang, benarkah kau berniat mencari keputusan dengan kepalan dan kaki ia menegasi Benar sahut si imam memberikan kepastian Dan menyerang pula Kali ini tiga kali beruntun serangannya itu Anginnya mendesir Tio aseng liat saudaranya sangat terdesak Sampai saudara itu sulit membelah dirinya Ia lompat untuk menghalang Sambil berlompat Ia menyerang kedadanya si imam KH Ucieki dapat lihat serangan itu Ia lantas menangkis Bukan main kagetnya si yaum itu si buddha tertawa Tangkisan si imam itu membuat tangannya sakit dan gemetaran Rasanya baal Inilah lawan tangguh yang pertama kali ia pernah ketemukan Cho An Kim Hoat bisa duga perasaan saudaranya itu Toti yang, harap kau tak katakan kami tak tahu aturan Ia berkata sambil ia menggapakan kepada Lam Hie Jin Dan Han Xiao Weng Seraya ia melompat maju untuk menyerang Lam San Xiao Chu si tukang kayu dari gunung selatan Dan Wan Lik Yam si gadis wat sudah lantas taati ajakannya saudaranya itu Manusia aneh yang keempat Kamu majulah berdelapan menentang Tiang Chun Chu Menyaksikan orang pada turun tangan Jangan mengepul kuatin oke kata dengan dingin KH Ucieki tidak guberis sindiran itu Ia menyerang Lam Hie Jin dengan sebelah tangan kirinya Atas mana Lam San Xiao Chu menangkis dengan kedua tangannya Yang dibawa ke depan dadanya Hebat tangkisannya ini Lam Siaya sungguh lihai si imam memuji mendapatkan tangkisan itu Tapi justru itu sekonyong-konyong wajahnya berubah Ia pun segera berseru dengan ejekan Bagus betul, kamu masih menjanjikan bantuan Biar di sana ada ribuan tentera dan tidak pandang itu di matanya Tio Aseng merasa pihaknya di ejek Kita ada tujuh bersaudara ia bilang Untuk apa menjanjikan bantuan lagi? Kuatin oke tidak berpikir seperti saudaranya yang kelima itu Ia cacat methe akan tetapi kupingnya awas bukan main Ia telah mendengar puluhan orang berlari-lari mendatangi ke restoran itu Suara mana tercampur suara bentrokannya senjata-senjata tajam Maka ia lompat berdiri Semua mundur ia berseru Siapakan senjata? Tio Aseng semua segera lari balik ke tempat duduknya masing-masing Untuk ambil senjata mereka masing-masing Hampir di waktu itu Di tangga leteng terdengar riuh tindakan kaki yang keras Lalu beberapa puluh orang tertampak merubur naik Tio Aseng semua segera lari balik ke tempat duduknya masing-masing